Di awan dan kabut, Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda, semuanya serba putih, dan terkadang Anda dapat melihat ilusi. Jika bukan karena Li Fu Chen yang memimpin, Zhao Han dan yang lainnya pasti sudah lama tersesat. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum kelima orang itu sampai di lembah yang subur. Lembahnya tidak besar, dengan kolam kecil di tengahnya. Di sekeliling kolam kecil, tanaman obat sangat padat, dan yang terendah adalah tanaman herbal tingkat misterius tingkat atas. Untuk setiap lusinan tanaman herbal tingkat misterius tingkat atas, ada juga ramuan tingkat bumi yang tercampur. Ada begitu banyak beberapa tumbuhan tingkat bumi berwarna-warni, dan fluktuasi energi spiritualnya sangat kuat, mereka jelas merupakan ramuan tingkat bumi tingkat atas. Begitu banyak tumbuhan, Xin Mei dan Duking menghirup udara. Ramuan obat di sini diperkirakan bernilai setidaknya 100 ribu batu spiritual tingkat rendah, mungkin lebih banyak lagi. Anda harus tahu bahwa hanya satu ramuan obat tingkat prefektur tingkat atas bernilai beberapa ribu batu spiritual tingkat rendah, dan beberapa tanaman berjumlah 10 atau 20 ribu. Ini hanya harga pasar. Jika dijual, ramuan obat tingkat prefektur tingkat atas dapat dengan mudah dijual dengan harga lebih dari 10 ribu batu spiritual tingkat rendah. Lagi pula, barang-barang itu langka dan mahal. Di benua tujuh warna, tanaman obat tingkat atas tingkat prefektur telah terjual. Ini dianggap sebagai tanaman obat tingkat atas. Adapun tanaman obat tingkat surga, mereka pasti sesuatu yang dapat Anda temui tetapi tidak dapat Anda temukan. Salah satu dari ramuan tersebut sangat mahal, dan bahkan master di alam Dowling tidak mampu membelinya. Panen tanaman herbal terlebih dahulu. Li Fu Chen melambaikan tangannya, dan sebagian besar tanaman herbal serta tanah dimasukkan ke dalam tas penyimpanan oleh Li Fu Chen. Zhao Han dan empat orang lainnya mengikuti instruksi dan memanen tanaman herbal dengan sangat cepat. Untuk masalah distribusinya, kami akan menunggu hingga panen selesai. Segera, sebagian besar tanaman obat dilembah dipanen, dan mereka berlima tiba di dekat kolam tanpa sadar. Ledakan, kolam itu meledak, dan seekor ular piton raksasa dengan satu tanduk naik ke langit, mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Ular piton raksasa bertanduk satu ini tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 10 kaki dan tebal satu kaki, namun aura ibel 15-nya pasti jauh lebih menakutkan daripada ular piton rawa yang beracun. Kelima orang itu mundur terus-menerus, dan Liang Tianyu kehilangan suaranya dan berkata monster mutant tingkat tinggi tingkat kelima, unikon piton. Monster mutant tingkat tinggi tingkat kelima tidak sebanding dengan monster puncak tingkat kelima. Di sana adalah 3 atau 4 monster puncak level 5. Jika ditemui, mereka harus melarikan diri. Melihat hampir semua ramuan obatnya telah dipanen, ular piton dingin bertanduk satu menjadi marah, menjentikan kepalanya, dan mengeluarkan nafas yang sangat dingin ke arah semua orang. Keralah, nafas yang sangat dingin bergerak, tanah tiba-tiba membeku, dan es yang tak terhitung jumlahnya naik. Kelima orang itu mundur lagi, tapi sayangnya tidak peduli seberapa cepat mereka mundur, mereka tidak secepat nafas yang sangat dingin. Dentang, Li Fu Chen menebas dengan pedangnya, dan lusinan es terpotong, energi pedang yang tajam dan panas bertabrakan dengan atmosfer dingin yang ekstrim yang menyebar, menyebabkan ledakan terus-menerus. Zhao Han menarikan tangannya, mengembunkan lapisan dinding udara sedingin es untuk menghalangi nafas yang sangat dingin. Liang Tianyu mengayunkan bayangan tongkat tak berujung dan melawan dengan panik. Seorang Xin Mei dan Duking juga merupakan sepasang pendekar pedang. Satu serangan dari monster mutan level tinggi level 5 membuat kelima orang itu merasakan tekanan yang luar biasa, dan mereka semua merasa berat. Tingkat budidaya Ki masih terlalu rendah. Untuk menghadapi aura yang sangat dingin, menggunakan Vyarsun Palem adalah yang paling efektif. Sangat disayangkan Li Fu Chen hanya berkultivasi di alam terlahir kembali tingkat pertama, jika dia bisa berkultivasi di alam terlahir kembali tingkat ketiga atau keempat, satu telapak tangan akan cukup untuk menghancurkan aura yang sangat dingin. Piton dingin bertanduk satu itu sangat ganas, setelah ia menghembuskan nafas yang sangat dingin, ekornya yang panjangnya beberapa kaki tiba-tiba bertambah panjang, seperti cambuk dewa, dan ia menyapu ke arah lima orang tersebut. Kesadaran Li Fu Chen luar biasa dan dia memiliki setiap kesempatan untuk menyingkir, tetapi dia ingin menguji kekuatan serangan ular piton dingin bertanduk satu, jadi dia menebas ekor ular piton dingin bertanduk satu itu dengan satu pedang. Kapan, seolah-olah dia sedang memukul sepotong logam yang tidak bisa dihancurkan, Li Fu Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi gagal menembus pertahanan. Kalian harus tahu bahwa pedang ini diresapi dengan Li Yang Zen Qi, kekuatan api dan kekuatan gajah naga, meskipun kekuatan inti apinya tidak diaktifkan, itu hampir merupakan kekuatan serangan maksimum miliknya. Ekor dan pedang darah merah saling bergesekan, dan angin bertiup kencang. Bang Bang, seorang Xin Mei dan Du Qing tersapu, muntah darah. Meskipun sebagian besar kekuatan pada ekor ular piton dingin bertanduk satu dihilangkan oleh Li Fu Chen, kekuatan yang tersisa bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh An Xin Mei dan Du Qing. Tanpa Li Fu Chen, An Xin Mei dan Du Qing akan menjadi dua mayat saat ini. Kekuatan yang tersisa dari ekornya tidak hilang, dan masih menyapu ke arah Zhao Han dengan bantuan inersia. Kekuatan Zhao Han tidak kalah dengan Li Fu Chen, dan dia memblokir ekor ular piton dingin bertanduk satu dengan satu serangan telapak tangan. Keralah, tepat setelah serangan ekor, ular piton dingin bertanduk satu sekali lagi menghembuskan nafas yang sangat dingin. Engah, es yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan Liang Tianyu terlempar oleh beberapa es dengan tergesa-gesa, dan tubuhnya ditutupi lapisan es. Kalian bertiga, menjauhlah dan serahkan tempat ini pada kami. Li Fu Chen menghentikan ketiganya yang hendak masuk lagi. Kekuatan ular piton dingin bertanduk satu terlalu kuat. Jika alam terlahir kembali memiliki tingkat ke-12, kekuatan ular piton dingin bertanduk satu setidaknya setara dengan prajurit tingkat 11 biasa dari alam terlahir kembali. Mereka bertiga tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi justru akan menjadi penghalang. Harus dikatakan bahwa Zhao Han sangat kuat dan pantas menempati posisi ke-5 dalam daftar pemain terkuat. Saat kekuatan es di tubuhnya meledak, kekuatan telapak tangannya juga meningkat pesat, dan dia melawan ular piton dingin bertanduk satu beberapa kali tanpa menderita kerugian apapun. Sayangnya, pertahanan piton dingin bertanduk satu terlalu kuat, dan kekuatan fisiknya pasti lebih tinggi dari Zhao Han dan Li Fu Chen. Jika keduanya tidak dapat melukai piton dingin bertanduk satu, menyeretnya terus hanya akan merugikan ke mereka. Pasti ada kekurangannya. Dengan kesadarannya yang kuat, Li Fu Chen selalu bisa melewatkan titik serangan terbaik ular piton dingin bertanduk satu itu. Dengan pemindaian kesadarannya, Li Fu Chen terus mencari kelemahan ular piton dingin bertanduk satu itu. Segala sesuatu mempunyai kelemahannya yang biasa disebut dengan gerbang. Tidak mungkin ular piton dingin bertanduk satu tidak memiliki kelemahan di sekujur tubuhnya, selalu ada beberapa tempat di mana pertahanannya akan jauh lebih lemah. Seperti mata, seperti perut. Sayangnya, tempat-tempat ini terlindungi dengan baik oleh ular piton dingin bertanduk satu, sehingga Li Fu Chen ingin mencari titik lemah yang relatif mudah untuk diserang. Ketemu, mata Li Fu Chen berbinar. Setiap kali ular piton dingin bertanduk satu mengeluarkan nafas yang sangat dingin, tulang rusuknya akan menonjol, jika Li Fu Chen menebak dengan benar, disitulah paru-paru ular piton dingin bertanduk satu berada. Saling memandang, Li Fu Chen memberi isyarat kepada Zhao Han untuk memegang ular piton dingin bertanduk satu. Meskipun Zhao Han pada awalnya tidak tahan dengan Li Fu Chen, dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang karena dia menghadapi musuh yang tangguh. Membeku sejauh ribuan mil, kekuatan inti es meledak, Zhao Han mengulurkan kedua telapak tangannya, dan meluncurkan keterampilan unik telapak jiwa es dari seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi. Dalam jarak sepuluh kaki di depan, rasanya seperti neraka es, bahkan jika ular piton dingin bertanduk satu itu adalah es. Monster dengan atribut yang bermutasi ditekan sejenak, dan gerakannya setengah detak lebih lambat. Hancurkan, pedang manusia bergabung menjadi satu, Li Fu Chen menikam dengan pedangnya, dan kekuatan inti api meledak. Puff! Pedang ini adalah pedang pamungkas Li Fu Chen. Pedang darah merah yang tajam menembus tulang rusuk ular piton dingin bertanduk satu tanpa halangan apapun. Energi pedang meledak dan sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di sana. Karma! Ular piton dingin bertanduk satu itu meringkik, tubuhnya berguling dan berputar, dan suaranya sangat menakutkan. Li Fu Chen tidak peduli, dia mengeluarkan pedang darah merah dan mundur dengan cepat, waktunya tepat. Keterampilan bertarung junior Fu Chen benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya An An Mei melihat keterampilan bertarung Li Fu Chen, dan dia sangat terkejut. Li Fu Chen sebelumnya mampu mengalahkan Sao Kang karena dia lebih kuat dari lawannya. Namun kekuatan keseluruhan dari piton dingin bertanduk satu jelas lebih tinggi dibandingkan dengan Zhao Han dan Li Fu Chen, bisa dibayangkan betapa sulitnya melukai piton dingin bertanduk satu. Kerala, piton dingin bertanduk satu yang mengalami trauma mulai menyusutkan energi Ibel 15 yang sangat dingin, mengembunkan lapisan S setebal beberapa inci di permukaan sisik, seolah-olah ditutupi dengan lapisan pelindung S, dan ukurannya bertambah. Namun, paru-parunya rusak parah dan tidak bisa lagi mengeluarkan nafas yang sangat dingin. Ia hanya bisa menggunakan bakat garis keturunannya sendiri untuk memadatkan tombak es untuk menyerang Li Fu Chen dan Zhao Han. Untuk sesaat, seolah-olah ada hujan tombak es di lembah, terdengar suara dentuman terus-menerus, dan tanah sudah berubah menjadi sarang lebah. Klik, memanfaatkan kesempatan, Li Fu Chen menusuk titik lemah ular piton dingin bertanduk satu itu dengan pedang lain. Namun, kali ini, dengan pelindung es menghalangi jalan, pedang darah merah Li Fu Chen hanya bisa menembus setengah kaki, sehingga sulit untuk benar-benar melukai lawan. Piton dingin bertanduk satu bereaksi dengan cepat, kepalanya seperti kilat, dan menggigit Li Fu Chen dengan keras. Bagaimana Li Fu Chen bisa memberi lawannya kesempatan untuk menggigitnya? Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala ular piton lawan, menggunakan kekuatan untuk terbang mundur. Li Fu Chen, ciptakan peluang untukku. Zhao Han merasa kekuatan es telah banyak dikonsumsi, dan dia tidak ingin berlarut-larut lagi. Baik, Li Fu Chen juga ingin melihat kekuatan utama Zhao Han. Berlari mengelilingi ular piton dingin bertanduk satu, Li Fu Chen mengirimkan ribuan lampu pedang ke udara. Meskipun Li Fu Chen hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh di alam terlahir kembali tingkat ke sembilan, keuntungannya adalah serangannya intensif dan ribuan lampu pedang datang, piton dingin bertanduk satu tidak berniat memperhatikan Zhao Han. Buka, Zhao Han muncul di samping ular piton dingin bertanduk satu di beberapa titik. Tangan kanannya lurus seperti pisau. Dengan berkah energi dingin yang ekstrim dan kekuatan es, dia menebasnya dengan pisau palem. Klik, lapisan es yang menutupi tubuh ular piton dingin bertanduk satu pecah, dan telapak tangan Zhao Han memotong luka sebelumnya dengan keras. Saat berikutnya, kekuatan es yang lebih melonjak dan murni melonjak. Kekuatan es ini sangat kuat. Li Fu Chen memperkirakan bahwa Zhao Han tidak jauh dari pengembangan kekuatan magis es. Jika tidak, dia tidak akan mampu menembus pertahanan ular piton dingin bertanduk satu dengan mudah. Seketika, gerakan ular piton dingin bertanduk satu itu menjadi lambat. Meskipun ia adalah monster dengan atribut es dan memiliki kekebalan yang kuat terhadap serangan es, ia tidak dapat sepenuhnya kebal, darah di dalam lukanya membeku dan menyebar lebih dalam. Mata Li Fu Chen berbinar, dan dia mendekati ular piton dingin bertanduk satu dalam sekejap, pedang darah merah bergetar, dan salah satu mata ular piton dingin bertanduk satu itu dibutakan oleh Li Fu Chen. Setelah pukulan keras berulang kali, ular piton dingin bertanduk satu itu akhirnya menjadi gila, tubuhnya berguling dan ekornya terayun dengan liar, bahkan jika Zhao Han tidak memperhatikan, dia terlempar dan menderita beberapa luka ringan. Li Fu Chen dan Zhao Han tidak terburu-buru, dan perlahan-lahan berjuang melawan ular piton dingin bertanduk satu, saat musuh maju, kami mundur, dan saat musuh mundur, kami maju. Saya berjuang dengannya selama sekitar setengah jam. Li Fu Chen dan Zhao Han menggunakan kekuatan mereka lagi dan melukai ular piton dingin bertanduk satu itu dengan satu pukulan. Kali ini ular piton dingin bertanduk satu tidak segila sebelumnya. Alasan utamanya adalah cederanya yang terlalu serius dan tenaga fisik yang besar. Berdasarkan intuisi, ular piton dingin bertanduk satu itu bergegas menuju kolam, berniat untuk melarikan diri. Zhao Han dan Li Fu Chen tidak mengejar. Kekuatan es dan kekuatan api dari kedua orang tersebut telah banyak dikonsumsi. Jika mereka ingin benar-benar membasmi ular piton dingin bertanduk satu, itu terlalu berlebihan. Lagipula, jika Anda membasmi ular piton dingin bertanduk satu, Anda hanya bisa dapatkan paling banyak inti ibel 15 mutan tingkat tinggi-tingkat tinggi, dan nilai inti ibel 15 mutan tingkat tinggi-tingkat kelima hanya 2 hingga 3 ribu batu spiritual tingkat rendah, jadi itu tidak sepadan dengan usahanya. Ramuan obat di dekat kolam telah lama dihancurkan, mereka berlima mencari-cari dan tidak menemukan apapun, jadi mereka keluar dari lembah. Di luar lembah, sejumlah besar monster-monster berkumpul, tetapi kebanyakan dari mereka adalah monster level rendah, masih ada sedikit monster level 5 di suatu area. Setelah berhadapan dengan beberapa monster level 5, mereka berlima melarikan diri dari area tersebut tanpa bahaya apapun. Saya sangat beruntung kali ini. Saya mendapat lebih dari 100 ribu batu spiritual tingkat rendah sekaligus. Jika saya menjualnya secara perlahan, bukan tidak mungkin ramuan ini bisa terjual seharga 200 ribu batu spiritual tingkat rendah. Seorang Sin Mei berada di semangat tinggi. Keluargaan di belakangnya juga merupakan keluarga besar, setidaknya termasuk dalam 10 besar di Kabupaten Nanlin. Namun, batu roh tingkat rendah yang bisa diakendalikan setiap tahun hanya beberapa ribu, bagaimanapun, total kekayaan seluruh keluargaan hanya beberapa ratus ribu, dan ada lebih dari 20 prajurit di alam kelahiran kembali keluargaan. Masing-masing membutuhkan batu roh tingkat rendah untuk berlatih dan membeli sumber daya. Kali ini dari Pegunungan Bintang Ungu, dia memperoleh setidaknya 20 ribu yuan, dan 30 ribu yuan bukanlah hal yang mustahil. Duking berkata Sin Mei, mengapa kita tidak menyerahkan ramuan ini kepada Anjia untuk kamu tangani? Ketika saatnya tiba, Anjia akan mengambil 10 persen ramuan itu dan kamu dapat mengambilnya sendiri. Anjia, An Sin Mei melirik Zauhan dan Li Debu yang mengambang. Dia tidak bisa mengambil keputusan ini, yang bisa mengambil keputusan hanyalah Zauhan dan Li Fu Chen, karena merekalah yang paling berkontribusi. Li Fu Chen berkata dengan cara ini, keluargaan akan mendapat 10 persen dari total pendapatan dari penjualan tanaman obat. Setelah tidak termasuk 10 persen ini, kami berlima yang tersisa akan membaginya di antara kami sendiri. Zauhan dan saya masing-masing akan mendapatkan 30 persen, dan senior An akan mendapat 1,5 persen. Liang Tianyu dan Du Qing akan membagi uangnya secara merata. Oke, Zauhan mengangguk. Melihat Zauhan dan Li Fu Chen telah mengambil keputusan, yang lain tentu saja tidak berkata apa-apa. Setelah mendapatkan ramuan langka dalam jumlah besar, kelima orang itu siap untuk kembali. Namun saat mereka berlima berangkat, sekelompok orang menghentikan mereka. Dia adalah murid dari halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Singagila. Hati An Mei bergetar. Meskipun peringkat Akademi Seni Bela Diri Kuang Shi tidak setinggi Akademi Seni Bela Diri Nanlin, perbedaannya tidak besar. Apalagi, ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Kecuali beberapa Akademi Seni Bela Diri teratas, kesenjangan antara yang lain Akademi Pencak Silat jumlahnya sangat kecil, dan rangkingnya sering berubah. Jika ada perubahan, mungkin sekelompok tirani jenius akan muncul dari Akademi Pencak Silat terbawah. Serahkan semua keuntungannya, dan aku akan melepaskanmu. Pemimpin siswa dari halaman dalam Akademi Seni Bela Diri Kuang Shi adalah seorang pemuda kekar yang tingginya hampir 2 meter, dengan otot sebesar gunung. Denganmu, mata Zauhan dingin. Tentu saja terserah saya. Mengapa? Pikirkanlah dan cobalah. Pemuda kekar itu tampak galak. Kamu sangat berani, terima tamparanku. Memanggil energi es dan kekuatan es, Zauhan memukul pemuda kekar itu dengan telapak jiwa es, dan suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun beberapa kali. Bagus sekali. Pemuda kekar, dengan rambut panjang tergerai, memukulnya dengan tinju api. Wash! Wash! Tinju api besar itu seperti bintang jatuh, tekanan pukulannya luar biasa, dan tinju panasnya membuat kekosongan terdistorsi. Ledakan. Zauhan mundur 3 unit, sedangkan pemuda kekar hanya mundur 1 langkah. Apa, seorang Sin Mei dan yang lainnya terkejut. Zauhan berada di urutan kelima dalam daftar, tetapi dia sebenarnya tertinggal. Siapa orang ini? Di mana peringkatmu dalam daftar kuat Akademi Seni Bela Diri Singa Gila? Zauhan tampak serius. Pemuda kekar itu tertawa dan berkata, jika kamu tidak berbakat, kamu berada di urutan ketiga dalam daftar. Mendengar ini, An Sin Mei dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Tidak heran, ternyata menjadi orang terkuat ketiga di Akademi Seni Bela Diri Singa Gila. Bagaimana, sudahkah kamu memikirkannya? Aku tidak punya banyak kesabaran, jadi aku tidak bisa menunggu lama, ancam pemuda kekar itu. Li Fu Chen berkata, apakah menurutmu kita dikalahkan? Jadi bagaimana jika kita dikalahkan? Ekspresi keganasan melintas di wajah pemuda kekar itu, dan dia tiba-tiba meninju Li Fu Chen. Pukulan ini masih berupa tinju api, namun di tengah tinju api berubah menjadi singa api, dengan niat pukulan yang lebih kuat dan tekanan pukulan yang lebih kuat. Li Fu Chen berdiri di sana tanpa bergerak dan tidak mengambil tindakan sebelumnya. Saat singa api mendekatinya, dia mengayunkan pedangnya. Engah, singa api terbagi menjadi dua dan bergegas melewati Li Fu Chen, memicu lapisan gelombang udara panas. Dalam radius 3 meter adalah jangkauan serangan terkuat Li Fu Chen, dalam jangkauan ini, kekuatan serangannya lebih tinggi daripada Zhao Han. Hah, pemuda kekar itu mengangkat alisnya. Dia tidak tahu bahwa Li Fu Chen adalah yang terkuat dalam pertarungan jarak dekat, dan berpikir bahwa keseluruhan kekuatan Li Fu Chen bahkan lebih tinggi daripada Zhao Han. Bagaimanapun, Zhao Han hanya mundur tiga langkah, tetapi Li Fu Chen tidak mundur selangkah pun dan langsung membelah tinjunya. Dengan dua peringkat yang kuat, sepertinya kita harus lebih serius. Sambil menarik napas dalam-dalam, pemuda kekar itu berkata, jika kamu bisa memblokir pukulanku berikutnya, aku akan segera pergi. Datang saja ke sini. Li Fu Chen tersenyum pahit di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa dia akan mengungkapkan beberapa kartu asnya. Flaming Lion Fish Pemuda kekar itu berlatih kungfu tingkat bumi tingkat rendah, kungfu sihir singa gila, dan seni bela dirinya adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah, tinju singa api, seni Ice Soul Divine Palm hanya pada tingkat kemahiran, dengan perbedaan kecil. Selain itu, kekuatan api pemuda kekar itu telah distimulasi hingga batasnya, dan dia hanya kekurangan sedikit dalam mengembangkan kekuatan magis api. Beruang Dunia sepertinya terbakar Saat pemuda kekar itu meninju, seekor singa yang menyala-nyala mengauh melintasi langit dan bumi. Tekanan pukulan yang luar biasa menyebabkan tanah di sekitar Li Fu Chen dan lainnya retak dan meledak. Sangat kuat, ekspresi Zhao Han berubah. Ia menganggap dirinya bukan tandingan pemuda kekar itu. Retak. Sebagai upaya terakhir, Li Fu Chen mengaktifkan garis keterampilan ilahi Ki Ungu Sembilan Putaran, yang mengubah yang ki sejati di tubuhnya menjadi Ki Ungu Sembilan Putaran. Segera, pedang darah merah yang berisi tiga tingkat kekuatan menghantam bagian atas kepala singa yang menyala itu dengan satu pedang. Wow, meskipun singa yang menyala itu perkasa dan mendominasi, bagaimana ia bisa menahan pedang Li Fu Chen yang mengungkapkan kartu trufnya. Dari atas kepala hingga ekornya, ia terbelah dua oleh Li Fu Chen. Untuk sesaat, dalam jarak seratus meter radiusnya di lalap lautan api, terlihat jelas bahwa ini adalah pukulan yang dahsyat dan mendominasi. Oke, sepertinya aku, Tu Qian Q, melakukan kesalahan. Ayo pergi. Pemuda kekar itu menatap Li Fu Chen dengan serius, berbalik dan pergi. Satu lawan satu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Li Fu Chen, dan dengan bergabungnya Zhao Han, mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Zhao Han tidak dapat memahaminya. Yang dia tahu hanyalah pada saat kritis, intensitas energi Li Fu Chen tiba-tiba meningkat drastis. Itu benar, Li Fu Chen tidak berkomitmen. Itu seharusnya menjadi metode rahasia bintang 5 yang sangat kuat dan istimewa, tebak Zhao Han. Ada banyak jenis rahasia bintang 5, tetapi setelah mencapai alam kelahiran kembali, kekuatan yang dapat ditingkatkan oleh rahasia bintang 5 tidak banyak, hanya sekitar 20 persen hanya beberapa rahasia bintang 5 yang sangat kuat yang dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 40 persen atau bahkan 50 persen. Namun demikian, waktu pertarungan akan dipersingkat, atau bahkan jika waktu pertarungannya lama, akan ada efek sampingnya. Tanpa disadari, di mata semua orang, Li Fu Chen menjadi bingung, seolah tersembunyi di balik kabut, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya, tetapi mereka hanya tahu bahwa dia jelas tidak mudah untuk diganggu. Dalam beberapa tahun, di halaman dalam, Junior Fu Chen akan menjadi yang paling dihormati. Seorang Xin Mei menghela nafas dengan kekaguman di dalam hatinya. Mengikuti jalan aslinya dan menghabiskan beberapa hari, kelimanya akhirnya keluar dari pegunungan bintang ungu. Tujuh atau delapan hari kemudian, kelima orang itu kembali ke kota Nanlin. Dalam satu bulan, saya akan memberikan semua orang batu spiritual tingkat rendah yang layak diterima semua orang. Jika Anda khawatir, saya dapat mengajukan permohonan ke Anjia untuk membayar beberapa batu spiritual tingkat rendah kepada Anda terlebih dahulu, kata An Xin dengan indah. Duking berkata Xin Mei, jangan membuat masalah seperti itu, kami percaya padamu. Dengan ramuan herbal yang begitu banyak, An Xin Mei dan Anjia tidak berani mengambilnya sendiri, lagi pula, siapa yang mudah dipusingkan. Sudah waktunya untuk meningkatkan budidaya ki Anda. Bahkan tanpa bantuan ramuan, Li Fu Chen yakin bisa menembus alam terlahir kembali tingkat kedua dalam waktu setengah tahun, tetapi dia tidak bisa menunggu selama itu. Sesampainya di pavilion Changqing, Li Fu Chen bertanya kepada penjaga toko apakah dia memiliki ramuan terbaik untuk menerobos dunia. Penjaga toko pavilion Changqing dengan singkat memperkenalkan obat mujarab terbaik untuk menerobos alam adalah ramuan tingkat menengah tingkat prefektur, Seng Yuan dan, salah satunya bernilai 3.000 batu spiritual tingkat rendah. Ramuan untuk menerobos alam adalah selalu sangat mahal, seperti obat mujarab tingkat menengah ramuan emas penempat tubuh Pilkingkong hanya berharga lebih dari 1.000 batu spiritual tingkat rendah, sedangkan obat mujarab pemecah alam harganya 3 kali lipat. Apakah ada ramuan tingkat tinggi tingkat bumi? Semakin tinggi ramuannya, semakin sedikit pengotor yang dimilikinya dan semakin kecil efek sampingnya. Jika seni ilahi liang menerobos ke tingkat lain, efek sampingnya dapat dengan mudah dihilangkan. Penjaga toko pavilion Changqing berkata pahlawan muda baru mencapai alam kelahiran kembali tingkat pertama. Mengambil ramuan tingkat tinggi tingkat bumi terlalu boros. Secara umum, mereka yang telah berkultivasi ke alam kelahiran kembali tingkat pertama hanya dapat mengambil obat mujarab tingkat rendah tingkat bumi, walaupun ada efek sampingnya. Ada banyak, tapi kelebihannya adalah harganya murah. Hanya membutuhkan sekitar 1.000 batu spiritual tingkat rendah. Li Fu Chen adalah seorang jenius. Dapat dimengerti untuk meminumnya, ramuan tingkat menengah tingkat bumi, tetapi meminum ramuan tingkat bumi yang tinggi terlalu boros. Anda harus tahu bahwa harga ramuan tingkat bumi tingkat tinggi yang menembus alam hampir 10.000 batu spiritual tingkat rendah, yang merupakan harga yang sangat tinggi. Tidak masalah, batu roh tidak menjadi masalah. Li Fu Chen lebih suka menghabiskan lebih banyak batu roh daripada menunda latihannya di masa depan. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan berkata toko kami tidak sering memiliki ramuan tingkat prefektur tingkat tinggi yang menembus dunia. Ngomong-ngomong, dalam 3 hari, kota Nanlin akan mengadakan lelang skala besar. Dikatakan bahwa di antara item lelang penting, ada ramuan tingkat prefektur. Ramuan tingkat tinggi, Lian Sindan, disempurnakan oleh Lian Danzong, salah satu dari 10 ahli alkimia terhebat di Kerajaan Bunga Ungu. Sangat cocok untuk mereka yang berlatih teknik panas untuk menerobos. Pahlawan muda mungkin bisa menawarnya. Fireflamexin dan Li Fu Chen cukup mengharukan. Meskipun obat mujarab atribut lebih mahal, namun jika cocok dengan obat mujarab atribut, efek sampingnya dapat diminimalkan. Oke, aku akan berpartisipasi dalam pelelangan skala besar ini. Karena dia membuat banyak batu spiritual tingkat rendah di Pegunungan Bintang Ungu, Li Fu Chen mengubah rencananya dan membeli beberapa ramuan tingkat rendah tingkat bumi yang dapat menghanyutkan kotoran, besiaplah untuk menghilangkan kotoran yang tertinggal dengan meminum pil facra dan ramuan pembentuk tubuh terakhir kali. Tiga hari berlalu, dan kota Nanlin menjadi ramai. Lelang skala besar tidak diadakan setiap tahun, terkadang diadakan setiap dua atau tiga tahun sekali, dan terkadang hanya diadakan setiap tiga hingga lima tahun sekali, setiap kali menarik prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari alam kelahiran kembali. Lelang diadakan di Balai Lelang Dongsing di timur kota-kota Nanlin. Di pagi hari, Balai Lelang Dongsing sudah dipenuhi orang. Ratusan prajurit dari alam kelahiran kembali menyerahkan batu roh mereka dan berjalan ke Lelang Dongsing Aula di bawah bimbingan para pelayan. Perlu membayar sejumlah batu roh untuk memasuki rumah Lelang Dongsing. Kursi biasa bernilai 50 batu roh tingkat rendah per orang. Kursi VIP bernilai 200 batu roh tingkat rendah per orang. Bahkan lebih baik lagi, ada kamar pribadi VIP dan kamar pribadi tertinggi. Ini untuk orang-orang yang berstatus bangsawan, meskipun mereka memiliki batu spiritual. Li Fu Chen tidak ingin ramai dengan orang lain, setelah menyerahkan 200 batu spiritual tingkat rendah, dia diantar oleh pelayan ke area tempat duduk VIP. Kursi VIP dipisahkan oleh sekat dan tidak terhubung satu sama lain, sehingga memiliki tingkat privasi tertentu. Setelah duduk, Li Fu Chen mulai melihat-lihat rumah Lelang. Ada 2.000 kursi di rumah Lelang Nuoda, setengahnya sudah terisi saat ini, dan gelap gulita. Rumah Lelang ini menghasilkan uang. Li Fu Chen menghela nafas dalam hatinya. Kursi biasa 50 ribu per orang, dan 2.000 kursi 100 ribu, jumlah yang tidak sedikit, ditambah lagi komisi dari barang Lelang, pendapatannya pun lebih tinggi. Setengah jam kemudian, semua kursi di rumah Lelang sudah terisi. Semua yang datang berada di alam kelahiran kembali. Prajurit di tingkat alam tiangang umumnya tidak akan datang meskipun mereka kaya. Lagi pula, ketika tiba saatnya untuk menawar, barang Lelang biasa apapun akan berharga ribuan batu spiritual tingkat rendah. Bagaimana mereka bisa begitu bagus? Lebih banyak batu spiritual tingkat rendah. Setelah beberapa saat, seorang juru Lelang berambut putih naik ke atas panggung. Dia menundukkan tangannya kepada semua orang dan berkata saya juru Lelang-Lelang ini. Saya dapat menjamin bahwa barang yang dilelang semuanya asli dan murni. Setelah berkata dengan kata-kata yang tidak bergizi, juru Lelang berambut putih mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai. Item Lelang pertama adalah ramuan tingkat bumi tingkat rendah, Lingsin dan, meskipun ramuan ini hanya ramuan tingkat bumi rendah, harga awalnya mencapai seribu batu spiritual tingkat rendah, yang sebanding dengan batu spiritual tingkat bumi, obat mujarab tingkat menengah. Ini sebenarnya obat mujarab yang mengembangkan pikiran. Li Fu Chen tampak terharu. Obat mujarab yang mengembangkan pikiran dapat menjernihkan pikiran seorang pejuang, efeknya mirip dengan buah psikis, tetapi jauh lebih baik daripada buah psikis. Kalau tidak, harga awal tidak mungkin mencapai seribu. Seribu satu, seribu seratus lima puluh, seribu dua, seribu tiga, seribu lima. Obat mujarab yang mengembangkan pikiran sangat populer, dan harganya terus meningkat. Seribu delapan puluh, Li Fu Chen juga mulai menyebutkan harganya. Begitu harga ini keluar, semua orang layu. Pil Lingsin memang bagus, tetapi tidak memungkinkan orang untuk langsung menerobos alam, hanya dapat dikatakan efek sampingnya relatif kecil, dan cocok untuk mereka yang bekerja dengan mantap dan ingin meletakkan dasar yang kokoh. Di mata kebanyakan orang, nilai Pil Lingsin hanya sekitar 1.500 batu spiritual tingkat rendah, jika lebih maka akan rugi. Pada akhirnya, Pil Lingsin jatuh ke tangan Li Fu Chen. Item lelang kedua adalah sepasang senjata cakar besi tingkat rendah tingkat bumi. Tidak ada yang istimewa dari senjata jenis ini, namun tergolong nice dan jarang muncul di pasaran. Beberapa pejuang di alam terlahir kembali yang mempraktikkan teknik cakar menderita karena kurangnya senjata yang cocok dan efektivitas tempur mereka tidak dapat mencapai puncaknya, pada saat ini, tidak ada tempat untuk memperjuangkannya. Dalam waktu singkat, harga senjata cakar besi naik menjadi 1.600 batu spiritual tingkat rendah. Ada dua prajurit tingkat ketiga di alam terlahir kembali yang bersaing sengit, dan mereka bertekad untuk tutup mulut. 1019 kali, 1092 kali, 1093 kali, kesepakatan. Akhirnya, sepasang senjata cakar besi jatuh ke tangan seorang pria parubaya botak, yang membuat si botak tengah pria tua bahagia untuk waktu yang lama. Waktu berlalu dengan cepat, barang lelang dipresentasikan satu persatu dan dilelang satu persatu, selama periode ini, tidak ada satupun barang lelang yang gagal dilelang, dan persaingan sangat ketat. Pil psikis-pil tingkat menengah tingkat prefektur disempurnakan oleh sekte Pil Evergreen. Harga awal adalah 2.000 batu spiritual tingkat rendah. Secara bertahap, pelelangan mulai memasuki tahap tengah. Pil psikis, Li Fu Chen tersenyum pahit, baik pil hati spiritual maupun pil hati spiritual dapat meningkatkan kondisi pikiran, sedangkan pil hati spiritual terbuat dari buah spiritual sebagai bahan utamanya, dilengkapi dengan banyak ramuan yang dapat meningkatkan kondisi pikiran, efeknya jauh lebih baik daripada pil hati spiritual, beberapa orang di alam terlahir kembali dan beberapa pejuang tingkat tinggi dari alam terlahir kembali berpartisipasi. Mengangkat tangannya, Li Fu Chen menyebutkan harga 2.080. Meskipun dia memiliki pil hati spiritual, Li Fu Chen tidak mau melepaskan pil hati spiritual, lagi pula, siapa yang tidak menyukai peningkatan cepat dalam suasana hatinya. 2.009-3.000 Para prajurit tingkat rendah di alam terlahir kembali semuanya telah menyerah. Hanya prajurit tingkat menengah di alam terlahir kembali dan beberapa prajurit tingkat tinggi di alam terlahir kembali yang masih menawar. 3.005, Li Fu Chen menambahkan 500 dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, beberapa prajurit tingkat tinggi di alam terlahir kembali juga menyerah. Tingkat budidayanya relatif tinggi, dan efek pil psikis terhadapnya terbatas, tentu saja jika harganya dalam kisaran terjangkau, mereka tidak keberatan untuk memotretnya. Ketika Li Fu Chen menaikkan harga menjadi 4.000, semua orang menyerah. Harga awal pil psikis hanya 2.000, dan mereka tidak memiliki begitu banyak batu spiritual tingkat rendah untuk disiasiakan. Dan Li Fu Chen tidak merasa rugi. Meskipun Yuan Seng dan dengan 3.000 batu spiritual tingkat rendah dapat membantu orang meningkat ke tingkat pertama, ia memiliki efek samping yang serius. Lupakan mereka yang sudah lambat dalam berkultivasi, Li Fu Chen tidak yakin dengan kecepatan kultivasinya sendiri. Dia cukup yakin bahwa dia tidak mau tinggal di alam terlahir kembali tingkat kedua selama satu atau dua tahun. Sebagai obat mujarab yang mengembangkan pikiran, pil psikis memiliki efek samping yang minimal dan sangat cocok untuk orang seperti Li Fu Chen yang lebih memperhatikan fondasinya. Segera, setengah pagi telah berakhir. Barang lelang di bawah ini adalah salah satu barang penting dalam lelang ini. Juru lelang berambut putih itu ragu-ragu sejenak. Setelah efeknya hampir selesai, dia tiba-tiba membuka sutra khusus pada barang lelang itu dan berkata dengan keras tanah obat mujarab Lian Seng dan tingkat tinggi yang diproduksi oleh Lian dan Zong tidak hanya memungkinkan para pejuang yang mempraktikkan teknik panas terik untuk maju ke tingkat berikutnya, tetapi juga memiliki efek samping yang minimal. Bahkan Lian Seng dan sendiri memiliki efek memurnikan kotoran. Sekarang pelelangan dimulai, harga awal adalah 7.000 batu spiritual tingkat rendah, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 batu spiritual tingkat rendah. Segera setelah juru lelang berambut putih selesai berbicara, harga penawaran untuk hati berapi api pil naik dengan cepat, dan saya tidak bisa bernapas selama 10 kali, dan akhirnya mencapai 9.000 batu spiritual tingkat rendah. Mereka yang berpartisipasi dalam penawaran semuanya adalah prajurit realem terlahir kembali yang mempraktikkan teknik panas, dan ada banyak prajurit realem terlahir kembali tingkat tinggi di antara mereka. Pil hati api sangat kuat sehingga bahkan seorang pejuang di alam terlahir kembali tingkat ke-7 atau ke-8 pada dasarnya dapat meningkat ke tingkat pertama setelah meminumnya, jika tidak dapat ditingkatkan, waktu untuk promosi berikutnya akan dipersingkat. Adapun prajurit tingkat rendah di alam terlahir kembali, jika mereka mengambilnya, mereka dapat langsung meningkatkan budidaya mereka 1,5 tingkat, jika kondisi mental mereka cukup kuat, mereka mungkin dapat berlari ke alam yang lebih tinggi dalam beberapa saat bulan. 10.000 Li Fuchen mengangkat tangannya Adapun pil hati api, Li Fuchen pasti mendapatkannya. Satu kasus, seorang prajurit di alam terlahir kembali tingkat ke-7 mengangkat tangannya. 12.000 Prajurit lain di alam terlahir kembali tingkat ke-7 mengangkat tangannya. 10.000 Seorang prajurit tingkat 5 di alam terlahir kembali mengangkat tangannya. 15.000 Li Fuchen sangat kaya, jadi dia langsung menambahkan 2.000 Kamu orang menyebalkan, bagaimana kamu bisa menaikkan harga seperti ini? Banyak prajurit tingkat menengah di alam terlahir kembali tidak punya pilihan selain menyerah. Kekayaan mereka terlihat kaya, namun nyatanya tidak sepadan sama sekali. 16.000 1017 18.000 Penawaran untuk pil hati api terus meningkat, membuat banyak prajurit di alam terlahir kembali diam-diam tercengang. Bahkan beberapa prajurit tingkat tinggi di alam terlahir kembali sedikit kewalahan. 20.000 Ekspresi Li Fuchen tetap tidak berubah. Dengan lebih dari 70.000 batu spiritual tingkat rendah, Li Fuchen sangat percaya diri. Ada pun batu spiritual yang dibutuhkan untuk kembali ke benua Donglin terlalu banyak, dan mereka tidak akan bisa mengumpulkannya dalam beberapa saat. Terlebih lagi, jika Anda lebih kuat, Anda akan mendapatkan batu spiritual lebih cepat, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Anda tidak perlu khawatir tidak dapat mengumpulkannya. Teman kecil, saya Feng Long, ahli tinju api merah, bisakah Anda memberi saya bantuan dan berhenti menawar lain kali? Seorang prajurit tingkat ketujuh dari alam terlahir kembali yang tampak galak mengirim pesan ke Li Fuchen. Harga flame hard pill mencapai 20.000, dan semua orang menyerah, hanya dia dan Li Fuchen yang masih bertarung. Li Fuchen membalas pesannya, aturan pelelangannya adalah pemenangnya adalah yang memiliki harga tertinggi. Bukankah mungkin master tinju api merah tidak mengetahui aturan ini? Hidupmu agar kita bisa bertemu dengan mudah di masa depan. Menjadi terlalu menonjolkan diri, bukanlah hal yang baik bagimu. Feng Long mengancam. Li Fuchen mencibir, kamu dan aku tidak perlu bertemu satu sama lain. Aku pasti akan mendapatkan pil hati api ini. Huh, kuharap kamu tidak menyesalinya. Feng Long berhenti menawar dan mengingat Li Fuchen di dalam hatinya. 20.000 batu spiritual tingkat rendah tidak diragukan lagi merupakan harga yang sangat tinggi. Tidak ada orang lain yang menawar Li Fuchen. Pada akhirnya, pil hati api jatuh ke tangan Li Fuchen. Item lelang berikutnya adalah semua item lelang penting, semuanya dengan harga di atas 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Salah satu pelindung harta karun tingkat bumi bahkan dijual seharga 30.000 batu spiritual tingkat rendah. Dan ada juga batu spiritual tingkat rendah. Baju besi tingkat harta rahasia juga dilelang seharga 25.000 batu spiritual tingkat rendah. Selanjutnya adalah final lelang. Total ada tiga item. Yang pertama adalah pedang naga azure. Ya, pedang ini adalah senjata tingkat bumi tingkat tinggi. Apa arti senjata tingkat bumi tingkat tinggi? Saya pikir semua orang tahu bahwa penawaran dimulai. Harganya 50.000 batu spiritual tingkat rendah. Mari kita mulai. Juru lelang berambut putih mengeluarkan pedang yang melesat ke langit dengan kekuatan luar biasa dan berkata dengan keras. Berdengung. Tiba-tiba, rumah lelang dipenuhi kegembiraan. Senjata kelas atas tingkat bumi tidak pernah terlihat di pasaran, setiap kali muncul akan ada persaingan yang ketat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seseorang memiliki senjata tingkat tinggi tingkat bumi, dia dapat bertarung di dua alam. Misalnya, jika prajurit tingkat sembilan dari alam terlahir kembali mendapatkan pedang naga azure ini, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan segalanya, sebagian besar prajurit tingkat sembilan di alam terlahir kembali. 60.000, 70.000, 80.000. Dia bahkan tidak peduli dengan kenaikan seribu-ribu. Untuk prajurit tingkat tinggi di alam terlahir kembali, setiap kenaikan harga adalah 10.000. Orang-orang ini adalah pejuang yang benar-benar kejam dari alam terlahir kembali. Li Fu Chen menyipitkan matanya. Para pejuang di alam terlahir kembali yang berpartisipasi dalam penawaran memiliki kekayaan bersih yang sangat kaya dan warisan yang kaya. Masing-masing dari mereka setidaknya telah melatih keterampilan dan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Jika mereka mendapatkan benua Dong Lin, mereka cukup untuk bersaing dengan para ahli top kecuali raja jahat. Dibandingkan dengan prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali, prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali di benua Dong Lin hanya dapat dianggap sebagai prajurit biasa, terlepas dari keterampilan, seni bela diri, senjata, baju besi, del, mereka telah dihancurkan menjadi terak dan tidak layak sama sekali. Sebutkan. Misalnya, kekuatan pemurnian tubuh Li Fu Chen sebanding dengan prajurit tingkat 9 biasa dari alam terlahir kembali. Namun, jika dia adalah seorang pejuang dari alam terlahir kembali yang telah mempraktikkan teknik dan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah, Li Fu Chen hanya bisa dibandingkan dengan prajurit tingkat kelima dari alam terlahir kembali. Bagaimana mungkin, bertarung melampaui alam kecil tingkat ke-7 atau ke-8? Harga Azure Dragon Swat tiba-tiba naik dari Rp50.000 menjadi Rp150.000. Akhirnya, itu diperoleh oleh seorang pejuang di puncak alam kelahiran kembali. Ini memecahkan beberapa rekor lelang. Item lelang terakhir kedua muncul dengan cepat, dan ternyata itu adalah buku rahasia seni bela diri tingkat menengah lokal. Di Akademi Seni Bela Diri Besar atau di antara keluarga teratas di Kerajaan Bunga Ungu, rahasia seni bela diri tingkat menengah tingkat prefektur mungkin bukan hal yang aneh, tetapi di pasaran, rahasia seni bela diri tingkat menengah tingkat prefektur terlalu jarang. Anda harus tahu bahwa banyak pejuang di alam terlahir kembali bahkan tidak memiliki buku rahasia seni bela diri tingkat rendah tingkat lokal, jadi bagi mereka, buku rahasia seni bela diri tingkat menengah tingkat lokal tidak diragukan lagi adalah buku harta karun tertinggi, yaitu jarang ditemukan. Jelas, ini pastinya, Seseorang yang beruntung memperoleh buku rahasia dari rerun dewa yang tidak diketahui dan berencana menukarnya dengan sejumlah besar batu spiritual tingkat rendah untuk budidayanya. Harga awal untuk buku rahasia seni bela diri tingkat menengah lokal ini adalah 50 ribu batu spiritual tingkat rendah, tetapi harga akhir mencapai 200 ribu batu spiritual tingkat rendah yang mencengangkan, memecahkan rekor penawaran untuk pedang naga azure dalam satu kali kejadian. Prajurit alam terlahir kembali teratas itu mungkin bisa mengubah Raja Jahat menjadi sampah dalam hitungan detik. Orang yang memperoleh buku rahasia seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi juga merupakan pejuang puncak alam terlahir kembali. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya alam terlahir kembali ini prajurit puncak akan tiba pada waktunya, akan meningkat secara dramatis. Tentu saja, dibandingkan dengan pejuang puncak alam terlahir kembali dari Akademi Seni Bela Diri Besar dan Keluarga Teratas, pasti ada kesenjangan yang besar. Seorang pejuang yang benar-benar kuat di puncak alam terlahir kembali harus mempraktikkan teknik dan seni bela diri yang berada di tingkat bumi tingkat menengah, dan senjata mereka setidaknya harus berupa senjata tingkat bumi tingkat menengah, dan mungkin senjata tingkat bumi tingkat tinggi. Senjata tingkat menghadapi lawan seperti itu, Li Fu Chen akan bahkan mereka yang telah mencapai puncak alam terlahir kembali mungkin tidak dapat menang. Tentu saja, Li Fu Chen baru saja memulai. Ketika dia benar-benar mencapai puncak alam terlahir kembali, kondisinya akan lebih baik dalam segala aspek dan dia pasti tidak akan tinggal diam. Menjelang tengah hari, Juru Lelang berambut putih tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara bernada tinggi item Lelang ketiga dan terakhir ada di atas panggung. Setelah kata-kata itu jatuh, dua pelayan bekerja sama membawa nampan ke atas panggung. Baki ini berukuran sangat besar, panjang 3 meter, dan terlihat sangat berat. Kedua pelayan itu sama-sama berada di alam jahat duniawi, namun cukup sulit untuk membawanya, seolah-olah barang di dalam nampan memiliki berat 10 ribu kilogram. Juru Lelang berambut putih itu tiba-tiba membuka sutera khusus itu, berderak-derak, sutera istimewa ini jelas-jelas tersusun dengan formasi. Saat sutera itu dibuka, muncul sudut tajam setebal 3 meter, disertai perintah busur listrik kulit kepala orang yang mati rasa itu berkedip-kedip, dan hanya dengan melihatnya saja sudah bisa membuat jiwa orang gemetar. Juru Lelang berambut putih berkata dengan marah tanduk tajam dari monster badak-badai petir tingkat menengah tingkat 6. Semua orang pasti pernah mendengar tentang badak-badai petir. Ini adalah monster yang sangat ganas, bahkan bagi mereka yang berada di dowling tingkat menengah. Alam, Grandmaster tidak berani menunjukkan jari mereka secara langsung. Begitu marah, badai petir akan terjadi satu demi satu dalam jarak 100 mil, dengan kekuatan untuk menghancurkan kota dalam satu serangan. Kula badak-badai petir ini adalah hal yang paling berharga pada badak-badai petir, selain inti Ibel 15. Bahannya, apakah digunakan untuk memurnikan senjata harta karun rahasia atau ramuan, memiliki efek ajaib. Harga awal Lelang sekarang adalah 100 ribu batu spiritual tingkat rendah, dan setiap kenaikan harga harus tidak kurang dari seribu batu spiritual tingkat rendah. Apa? Itu monster badak-badai petir tingkat 6. Sudut tajamnya. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan bernapas dengan cepat. Monster level 6 dikenal sebagai General Monster, mereka dapat memimpin sekelompok monster dan sama cerdasnya dengan manusia. Seluruh tubuh monster level 6 penuh dengan harta karun. Setiap sisik atau cakar bernilai banyak uang. Tanduknya yang tajam sangat berharga sehingga bahkan master alam semangat pertarungan tidak akan mengabaikannya, apalagi seorang pejuang di alam-alam kelahiran kembali. 200 ribu. Sebuah suara yang dalam terdengar di ruang pribadi tertinggi. Itu adalah penguasa alam Dowling. Semua orang saling memandang, tidak ada yang berani menaikkan harga. Menawar dengan master alam Dowling hanyalah masalah makan terlalu banyak, belum lagi mereka tidak memiliki banyak batu spiritual tingkat rendah untuk ditawar. 250 ribu. Suara itu datang dari kamar pribadi tertinggi lainnya. 300 ribu. 400 ribu. Para penawar semuanya adalah master Dowling realem dari ruang pribadi tertinggi. Setiap tawaran meningkat 50 ribu atau 100 ribu, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi dan mulut mereka kering. Tanduk General Ibel 15 sangat berharga. Li Fu Chen juga sedikit haus. Di antara koleksinya, ada juga Tanduk General Ibel 15. Meskipun tidak sebesar dan tidak biasa seperti Kula Badak Guntur, tetap saja Kula General Ibel 15. Li Fu Chen tidak berharap untuk menjual ratusan ribu produk inferior. Anda mungkin bisa menjual batu spiritual itu seharga 100 ribu atau 200 ribu. 450 ribu. Sebuah suara yang familiar terdengar. Itu adalah sekte Evergreen dan, sebagai penguasa kota Nanlin, sekte Changqing dan tentu saja tidak akan melewatkan lelang skala besar ini. 50 ribu. 550 ribu. Jelas, master Dowling realem lainnya tidak punya niat untuk menyerah. Pada level mereka, ada terlalu sedikit hal yang berguna bagi mereka. Jika mereka melewatkannya, mereka pasti akan melakukannya menyesalinya untuk waktu yang lama. Mungkin, kita bisa menemukan kesempatan untuk melelang tanduk General Ibel 15 itu. Li Fu Chen merasa panas di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tanduk General Ibel 15 itu begitu berharga. Jika dia mengetahuinya, akan ada dua tanduk General Ibel 15 yang dilelang dalam pelelangan ini. Li Fu Chen tidak tahu bahwa General Ibel 15 itu setara dengan tingkat master alam Dowling. Tidak ada yang bisa membasmi General Ibel 15 kecuali penguasa alam Dowling. Terlebih lagi, General Ibel 15 itu terlalu tirani. Jika dia mau untuk membasmi General Ibel 15 tingkat rendah tingkat 6, dia harus mengolahnya. Untuk setidaknya mencapai alam Dowling tingkat menengah, jika Anda ingin membasmi General Ibel 15 tingkat menengah tingkat 6 badai petir badak, kamu setidaknya harus menjadi master tingkat tinggi dari alam Dowling. Umumnya, ketika seorang master bertemu dengan General Ibel 15, dia hanya bisa lari untuk hidupnya, jadi bagaimana dia berani melakukannya? Bertarunglah sebelumnya. Terlebih lagi, jumlah General Ibel 15 di daratan relatif jarang. Di tempat di mana General Ibel 15 berpenduduk padat, terdapat Raja Ibel 15. Terlalu sulit untuk membasmi General Ibel 15. Bahkan para master didaftar master kerajaan bunga ungu pun berani bukan berarti mereka pasti bisa, hanya tergantung keberuntungan saja. Pada akhirnya, Kula Badak Badai Petir tidak jatuh ke tangan sekte Alkimia Evergreen, tetapi jatuh ke tangan sekte Alkimia Lian, salah satu dari sepuluh master alkimia teratas di Kerajaan Sihua. Pada titik ini, lelang sensasional berakhir. Setelah membayar batu roh, Li Fuchen meninggalkan rumah lelang Dongsing dengan pil lingsin, pil spiritual, dan pil jantung api. Nak, ambillah kesempatan ini dariku, aku belum selesai denganmu, diam. Diam? Fenglong, ahli tinju api merah, menatap Li Fuchen dengan dingin. Titik-titik-titik Di kamar penginapan Tianzihao, Li Fuchen duduk bersila di kasur meditasi dan mengeluarkan pil jantung berapi-api. Flame hard pil itu seperti bola ember, dengan kumpulan api di dalamnya, terlihat cukup fantastis, dan ada sedikit nafas konsentrasi yang keluar, membuat Li Fuchen merasa nyaman secara fisik dan mental. Aura Jingxin Futon agak mirip. Jika keduanya bekerja sama, efeknya akan maksimal. Dia mendapatkan Jingxin Futon dari rerun dewa sekte langit hitam dan telah menggunakannya dengan efek yang luar biasa. Li Fuchen bisa pergi sekarang, kasur meditasi memainkan peran besar. Menggunakan lai yang ki, Li Fuchen menelan lai flame hard pil dalam satu tegukan. Pada mulanya Lian Sindan terasa sejuk, namun lambat laun kesejukan tersebut berubah menjadi panas membara. Ketika flame hard pil dimurnikan di dalam, nyala api yang tampaknya tidak mencolok tiba-tiba melonjak dan menyelimuti Li Fuchen. Ci-ci-ci-ci-ci-ci. Li Fuchen merasakan banyak kotoran yang tersisa di tubuhnya telah dimurnikan oleh api. Pada saat yang sama, aura yang membara namun sangat jernih muncul dan menyatu dengan Li Fuchen. Dalam pikirannya, dengan nafas kasur meditasi, Li Fuchen memasuki keadaan halus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh dirinya tampak menyatu ke dalam kehampaan, mengamati tubuhnya sebagai pengamat dan hubungan antara tubuhnya dan kehampaan langit dan bumi. Jika Master Dou Ling Realem ada di sini, mereka pasti dapat melihat bahwa Li Fuchen berada dalam kesatuan antara surga dan manusia. Kekuatan obat yang terkandung dalam flame hard pil sangat murni sehingga jauh lebih murni daripada vitalitas pada batu spiritual kelas menengah. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan flame hard pil untuk menerobos alam, Anda tidak memilikinya, khawatir akan menunda latihan Anda di masa depan. Inilah sebabnya Li Fuchen alasan mengapa dia menghabiskan 20.000 batu spiritual tingkat rendah untuk meminum pil hati api. Tahap akhir dari alam kelahiran kembali tingkat pertama. Puncak alam terlahir kembali tingkat pertama. Ledakan. Energi sebenarnya dari api itu meledak, dan gelombang energi yang melonjak menyapu ke segala arah. Untungnya penginapan ini merupakan penginapan terbaik di kota Nanlin dan dilengkapi dengan formasi, jika tidak maka dampak gelombang udara ini akan cukup untuk menghancurkan penginapan tersebut. Basis budidaya telah menembus ke alam terlahir kembali tingkat kedua, dan kekuatan pil hati api belum sepenuhnya dikonsumsi. Tahap kedua dari alam kelahiran kembali. Tahap kedua dari alam kelahiran kembali. Setelah beberapa saat, budidaya Li Fuchen dikonsolidasikan pada tahap akhir alam terlahir kembali tingkat kedua, Ki yang melonjak dan cemerlang membuat Li Fuchen bersinar seperti Dewa Matahari. Dibandingkan dengan tingkat kultifasinya, kondisi pikiran Li Fuchen meningkat lebih cepat, dan dia telah mencapai batas alam kelahiran kembali tingkat kedua, dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam kelahiran kembali tingkat ketiga. Membuka matanya, dua sinar cahaya yang menyala-nyala meledak, percikan api muncul dari penghalang formasi yang mereka tabrak. Jangan terburu-buru, tunggu beberapa hari, lalu telan pil hati spiritual dan pil spiritual untuk mempersiapkan terobosan ke alam kelahiran kembali tingkat ketiga. Meskipun tingkat kultifasi telah stabil, kondisi pikiran belum-belum stabil, dan masih banyak lagi bahaya tersembunyi akibat terobosan terus-menerus, masih ada yang bisa didapat. Jangan terburu-buru. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Fuchen tetap berada di balik pintu tertutup, mengkonsolidasikan kultifasi dan pikirannya. Selain itu, ia merasa Liang Divine Art juga menunjukkan tanda-tanda terobosan. Pil hati berapi-api menempatkannya dalam keadaan yang sangat aneh. Keadaan ini menjadi jauh lebih ringan setelah budidayanya mencapai alam terlahir kembali tingkat kedua, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Ketika Li Fuchen berlatih seni ilahi yang fierce, dia merasakan lebih banyak itu jauh lebih lancar di masa lalu, dan rasanya semuanya terjadi secara alami. Selain itu, kecepatan pemahaman pola tulang akar api juga dipercepat karena adanya hubungan antara Lian Sin dan Sekarang, Li Fuchen telah memahami 30 persen pola tulang akar api. Kecepatan menyerap kekuatan api telah meningkat 20 hingga 30 kali lipat dibandingkan awal. Di ruang tulang, kekuatan api seperti matahari kecil. Ia sangat kental dan sangat mendominasi dan panas. Dibandingkan dengan itu, yang sebenarnya energi Liang lebih rendah, 1,2 poin. Li Fuchen mengetahui dari beberapa buku kuno bahwa praktik keterampilan tingkat surga tampaknya berhubungan dengan tulang akar, mungkin energi sebenarnya yang dikembangkan pada saat itu adalah kekuatan tulang akar. Tentu saja, keterampilan tingkat surga terlalu jauh dari Li Fuchen. Seluruh benua Kisei tidak mengetahui apakah ada keterampilan tingkat surga. Bahkan jika ada, keterampilan itu mungkin ada di tangan Raja Alam Yuan He itu. Jalan menuju seni bela diri masih panjang, dan saya baru saja memulainya. Semangat Juang Li Fuchen tinggi. Suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak dunia, menghadap semua makhluk hidup, tidak ada tempat di langit dan di bumi yang tidak bisa dia datangi. Saya sebaiknya meningkatkan keterampilan pelatihan tubuh saya. Setelah meminum beberapa ramuan untuk meredam kotoran, kotoran dalam pil berlian dan ramuan emas pembentuk tubuh di tubuh Li Fuchen hampir dihilangkan, dan bahkan jika ada tidak menghilangkannya, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan latihan pemurnian tubuh, itu hanya akan mempengaruhi latihan pemurnian tubuh di masa depan. Berpikir untuk mewujudkannya, Li Fuchen datang ke pavilion Changqing dan membeli 5 pil berlian dan 5 ramuan emas pembentuk tubuh sekaligus, mengonsumsi total 11.000 batu spiritual tingkat rendah. Satu pil, dua pil. Di kamar hotel, Li Fuchen terus menyempurnakan pil berlian, dan kekuatan gajah naga di tubuhnya meningkat pesat. 7.000 sutra, 8.000 sutra, 9.000 sutra, 10.000 sutra, 11.000 utas, 12.000 sutra, 12.800 sutra, 5 pil berlian dan 5 ramuan emas pembentuk tubuh hanya meningkatkan kekuatan 6.600 gajah naga sutra. Terakhir kali, pil berlian dan ramuan emas pembentuk tubuh meningkatkan kekuatan lebih dari 3.000 gajah naga. Hal ini terutama karena kekuatan gajah naga tidak hanya sekedar meningkat, kekuatan gajah naga yang sudah ada sebelumnya juga berangsur-angsur menguat, yang kesemuanya membutuhkan kekuatan ramuan pemurnian tubuh. Semakin jauh Anda melakukan pemurnian tubuh, semakin banyak sumber daya yang akan Anda konsumsi. Ini bukan sekedar pembicaraan. Ada banyak pejuang pemurnian tubuh di benua tujuh warna yang berada di alam terlahir kembali, tetapi hanya ada sedikit master di alam Dou Ling. Li Fu Chen memperkirakan bahwa jika dia ingin meningkatkan keterampilan pemurnian tubuhnya ke tingkat Dou Ling Realem, dia akan membutuhkan setidaknya 1 juta batu roh tingkat rendah. Bagaimana mungkin seorang master umum Dou Ling Realem memiliki begitu banyak kekayaan? Dan bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin mencurahkan semuanya untuk pemurnian tubuh dalam hal kultivasi, kecuali Anda mengambil jurusan budidaya tubuh. Misalnya Wang Jian dari Akademi Seni Beladiri Macan Merah memiliki tulang akar fajra dan merupakan bakat alami untuk melatih tubuh. Akan sangat disayangkan jika dia tidak menguasai latihan tubuh. Tentu saja, mereka yang memiliki tulang akar pemurnian tubuh mengkonsumsi energi spiritual tingkat rendah. Jumlah batunya jauh lebih sedikit. Orang biasa membutuhkan jutaan batu spiritual tingkat rendah untuk meningkatkan pelatihan tubuhnya ke alam pertarungan roh. Wang Jian mungkin hanya membutuhkan beberapa ratus ribu. Saat tingkat kultivasi pemurnian tubuhnya naik ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatan pemurnian tubuh Li Fu Chen melonjak, melampaui prajurit tingkat 9 biasa di alam terlahir kembali. Lain kali saya ingin meningkatkan tingkat latihan tubuh saya ke tingkat yang lebih tinggi, saya mungkin membutuhkan lebih dari 50 ribu batu spiritual tingkat rendah. Li Fu Chen tersenyum pahit. Seriusnya, tidak ada bidang kecil dalam latihan tubuh. Misalnya, seorang pejuang pemurnian tubuh di alam terlahir kembali adalah seorang pejuang pemurnian tubuh di alam terlahir kembali, tidak akan dibagi menjadi 9 tingkat seperti budi dayaki sejati. Sebelumnya, Li Fu Chen hanya secara paksa membagi latihan tubuhnya menjadi beberapa level berdasarkan prajurit alam terlahir kembali di benua Donglin. Sebenarnya, itu adalah perkiraan kekuatan, bukan level latihan tubuh tertentu. Sama seperti kekuatan, hanya ada perbedaan antara kekuatan besar dan kecil, dan tidak ada ranah. Pada tahap awal budidaya pemurnian tubuh, bahkan tidak ada tingkat yang besar, terlepas dari alam pelatihan Qi, alam Guiyuan, alam jahat bumi, atau alam Tiangang, Anda biasanya dapat membandingkannya dengan tingkat budidaya energi sebenarnya untuk mengetahui tingkat apa tingkat kultifasi pemurnian tubuh Anda adalah. Hanya ketika Anda mencapai alam kelahiran kembali, Anda dapat dengan jelas mengetahui bahwa Anda adalah pejuang pemurnian tubuh di alam kelahiran kembali karena Anda telah mengembangkan kekuatan yang luar biasa. Efisiensi kerja keluargaan sangat cepat, hanya dalam waktu setengah bulan, semua tanaman obat terjual, dan total 200 ribu batu spiritual tingkat rendah telah dipanen. Ini masih menjadi hal yang mendesak, jika dilelang di pelelangan, kemungkinan bisa didapat 250 ribu batu spiritual kualitas rendah. Keluargaan akan mengambil 10% dari 200 ribu batu spiritual tingkat rendah, menyisakan 180 ribu batu spiritual tingkat rendah. Li Fu Chen dan Zhao Han masing-masing menerima 30% dari 180 ribu batu spiritual tingkat rendah, yang berjumlah 54 ribu per orang. Xin Mei adalah 15% dan mendapat 27 ribu. Liang Tianyu dan Du Qing menambahkan hingga 25%, masing-masing menerima 22.500. Secara keseluruhan, semua orang senang. Ada lebih dari 30 ribu batu spiritual tingkat rendah yang tersisa sebelumnya. Ditambah 54 ribu ini, ada hampir 90 ribu batu spiritual tingkat rendah. 90 ribu batu spiritual tingkat rendah adalah jumlah yang besar. Hanya mereka yang berada di alam yang sangat tirani yang bisa hanya mereka yang berada di alam yang sangat kejam yang bisa prajurit tingkat tinggi memiliki begitu banyak kekayaan. Lagi pula, jika Anda kuat dan memiliki kemampuan menghasilkan uang yang kuat, Anda bisa mendapatkan banyak batu spiritual tingkat rendah hanya dengan memasuki pegunungan bintang ungu. Di pelelangan, untuk bersaing memperebutkan pedang naga biru dan rahasia seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi, dua prajurit puncak alam terlahir kembali masing-masing menghabiskan 150 ribu batu spiritual tingkat rendah dan 200 ribu batu spiritual tingkat rendah. Tentu saja, ini hampir mencapai batas kemampuan kedua orang ini. Masih ada satu senjata pemurnian tubuh yang tersisa. Selain 10 ahli alkimia hebat, kerajaan Ziwa juga memiliki 5 ahli pemurnian senjata hebat. Di antara mereka, hanya 100 sekte pemurnian yang dapat menyempurnakan senjata pemurnian tubuh. Lebih baik meminta satu. Jika itu orang lain, dia tidak akan repot-repot membeli senjata pemurni tubuh. Lagi pula, kebanyakan orang menggunakan metode pemurnian tubuh sebagai pelengkap dan metode energi yang menyebalkan sebagai yang utama. Bahkan jika mereka memperoleh senjata pemurnian tubuh, kekuatan pemurnian tubuh tidak bisa menandingi kekuatan yang menyebalkan. Namun Li Fu Chen berbeda, ia memiliki segel latihan tubuh gajah naga, sebuah teknik latihan tubuh tingkat tinggi tingkat bumi, sangat disayangkan jika Li Fu Chen tidak memperkuat kekuatan latihan tubuhnya. Sekte 100 pemurni tinggal di kota Kingshi, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten Kingshi dan berjarak puluhan ribu mil dari kota Nanlin. Mengendarai kuda bertanduk tingkat 4, Li Fu Chen bergegas ke kota Kingshi. Apakah kamu akhirnya meninggalkan kota? Belakangan ini, Feng Long, ahli tinju api merah, telah mengirim orang untuk mengawasi Li Fu Chen. Begitu Li Fu Chen meninggalkan kota, Feng Long mengikutinya. Terlepas dari apakah Li Fu Chen menggunakan flame hard pill atau tidak, Feng Long tidak akan membiarkan Li Fu Chen pergi. Kota Nanlin berjarak 300 mil. Setelah mengikutimu begitu lama, kamu bisa keluar sekarang. Li Fu Chen berbalik dan berkata sambil menunggang kuda. Kamu cukup sadar, tapi sayangnya disinilah kamu akan mati hari ini. Feng Long, ahli tinju api merah, melangkah keluar, napasnya melonjak dan panas. Budidaya Feng Long mencapai alam terlahir kembali tingkat ke-7, dan dia telah melatih keterampilan tingkat bumi tingkat rendah dan seni bela diri tingkat rendah. Di matanya, Li Fu Chen sudah menjadi orang mati. Tidak pasti siapa yang akan mati. Li Fu Chen berbalik dan turun. Kematian, Feng Long tidak membuang waktu dan meninju Li Fu Chen. Kekuatan pukulan ini lebih kuat dari pemuda kekar yang berada di peringkat ketiga dalam daftar terkuat Akademi Bela Diri Cihu. Dengan satu pukulan, udara seolah terbakar, dan kepalan tangan yang menyala-nyala seukuran rumah menghantam dengan momentum yang menggelegar. Li Fu Chen menolak menyerah. Semangat agung gajah raksasa dan semangat harimau bangkit pada saat yang sama, dan dia menghadapi serangan itu dengan sebuah pukulan. Ledakan, bumi penyok dan meledak, magma yang menggelinding terciprat, dan nafas panas memenuhi area sejauh ratusan kaki. Binatang kecil, aku meremehkanmu. Kejutan muncul di mata Feng Long. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Li Fu Chen mengayunkan tinjunya dan memadamkan api di tinjunya. Master tinju api merah memang master tinju api merah, dan kekuatan pukulannya sangat mencengangkan, jika bukan karena pukulannya mengandung yang ki dan kekuatan api, dia tidak akan mampu memblokir ini, memukul apapun yang terjadi. Namun hanya dalam pertarungan jarak dekat dia bisa memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya, sehingga sulit untuk membas milawan. Jika tebakanku benar, kamu hanya bisa menunjukkan kekuatan terkuatmu dalam pertarungan jarak dekat. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Feng Long menyeringai ganas, naik ke langit, dan mengayunkan puluhan atau ratusan rudal ke Li Fu Chen di udara. Tinju api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dengan momentum yang menakutkan. Suara gajah dan harimau meraung, dan Li Fu Chen meninju tinju yang menyala-nyala itu. Namun, ada terlalu banyak tinju yang menyala-nyala. Bahkan jika mereka ditembus, masih akan ada energi api yang tak ada habisnya yang membombardirnya, mengubah area di mana Li Fu Chen berada menjadi laut-lautan api. Untuk membasminya, kita harus mengungkapkan kartu truf kita. Liang Truki berubah menjadi Ki Ungu Sembilan Putaran. Li Fu Chen mengeluarkan pedang darah merah dan mengayunkan gerakan pedang teknik pedang haotian. Dalam sekejap, energi pedang seperti bulan purnama menyebar dengan Li Fu Chen sebagai pusatnya, lapisan tebal terpotong dari bumi, energi pedang meledak, dan lautan api segera padam. Terbang ke udara, Li Fu Chen dan Feng Long bertarung bersama. Tinju ilahi api merah. Feng Long terkejut dan meninju dengan sekuat tenaga. Puff! Tinju api itu terbelah menjadi dua, dan Li Fu Chen menyerang Feng Long. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Feng Long mundur karena malu, tanpa jejak keagungan sebelumnya. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu ketahui, kamu akan menderita kematian. Seni ilahi Ki Ungu Sembilan Putaran dan Seni Pedang Hautian setidaknya adalah seni tingkat tinggi tingkat prefektur. Peningkatan kekuatannya begitu besar sehingga tidak hanya mengimbangi lima poin antara Li Fu Chen dan Feng Long, kesenjangan antara alam besar dan kecil bahkan lebih besar. Darah berceceran, dan ada bekas pedang di lengan Feng Long. Orang pembawa sial, Yuanjia api merah. Tubuh Feng Long ditutupi dengan lapisan pelindung api. Ilmu bela diri yang ia latih adalah seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi tinju ilahi api merah, dan tekniknya adalah seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi kung fu ilahi api merah. Setelah mengolah kung fu ilahi api merah hingga tingkat tertinggi level, dia bisa menggunakan metode pertahanan yang cukup untuk mengalahkan pertahanannya. Bawa ke level berikutnya. Sayangnya, teknik pedang hautian Li Fu Chen terlalu kuat. Flame Yuanjia hanya memblokir beberapa pedang sebelum roboh. Mati, Li Fu Chen menusuk lurus dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu berbentuk bola, mengelilingi Feng Long. Ledakan, cahaya pedang berbentuk bola meledak, dan Feng Long meledak menjadi kabut darah, benda yang tersisa hanyalah sepasang sarung tangan, sepasang baju besi, dan tas penyimpanan berwarna merah. Apakah kamu akhirnya menghabiskannya? Setelah membasmi Feng Long, Li Fu Chen tidak terlalu senang. Energi ungu sembilan putaran di tubuhnya dengan cepat membusuk dan berubah menjadi energi matahari yang menyala-nyala. Ada api yang menyala di belakangnya. Memindai miliknya kesadaran, dia dapat menemukan bahwa di belakangnya garis seni ilahi ki ungu sembilan putaran menghilang, hanya menyisakan sedikit bekas luka. Untungnya, pola seni pedang hautian di pergelangan tangan belum hilang, tetapi tampaknya akan hilang, tidak dipakai beberapa kali. Polanya lebih bagus dari sebelumnya. Jauh lebih suram. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri mulai sekarang. Li Fu Chen mengulurkan tangannya dan menyedot sarung tangan, baju besi, dan tas penyimpanan Feng Long. Membuka tas penyimpanan, terdapat lebih dari 30 ribu batu spiritual tingkat rendah dan 5 batu spiritual tingkat menengah. Dengan 5 batu spiritual kelas menengah ini, seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk maju ke alam terlahir kembali tingkat ketiga. Meskipun dia memiliki pil hati spiritual dan pil psikis untuk meningkatkan kondisi pikirannya, Li Fu Chen adalah tidak yakin bahwa dia akan dipromosikan ke alam terlahir kembali tingkat ketiga dalam waktu singkat. Setelah kultivasi Anda mencapai alam kelahiran kembali, sangat sulit untuk maju ke alam minor. Kecuali Anda telah mengumpulkan banyak, Anda bisa hanya menahannya secara perlahan. Namun berbeda dengan batu spiritual tingkat menengah, kemurnian vitalitas yang terkandung dalam batu spiritual tingkat menengah sedikit lebih buruk dibandingkan dengan pil hati api, tetapi jauh lebih murni daripada batu spiritual tingkat rendah. Setelah keduanya digabungkan, akan sulit bagi Li Fu Chen untuk tidak berkembang. Ayo pergi ke kota Kingshi dulu. Untuk menerobos dunia, dia perlu menemukan tempat yang aman, dan Li Fu Chen tidak ingin menerobos di hutan belantara. Kota Blue Estone adalah kota yang terbuat dari batu biru besar. Sebagai ibu kota kabupaten Kingshi, kota Kingshi adalah salah satu tempat dengan konsentrasi penyulingan senjata tertinggi, kedua setelah kota Raja-Raja Bunga Ungu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hampir 30 persen peralatan yang ada di pasaran di Kerajaan Bunga Ungu berasal dari kota Kingshi, bisa dibayangkan status kota Kingshi. Sangat disayangkan bahwa 100 sekte senjata pemurnian keluar. Li Fu Chen sangat tidak beruntung. Begitu dia tiba di kota Kingshi, dia mengetahui bahwa 100 sekte senjata pemurnian tidak ada di sini, yang berarti perjalanannya sia-sia. Sekarang aku di sini, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Aku harus mendapatkan senjata pemurnian tubuh apapun yang terjadi. Li Fu Chen awalnya berencana untuk meminta 100 sekte pemurnian untuk tubuh tingkat rendah di tingkat bumi. Senjata pemurnian, tetapi 100 sekte pemurnian tidak ada di sana, senjata pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat bumi pasti tidak ada harapan, tetapi harus ada senjata pemurnian tubuh tingkat suan di toko senjata di kota Kingshi. Di Teh Changcing Pesta, sarung tangan Wang Jian dari Akademi Bela Diri Cihu tampaknya merupakan senjata pemurnian tubuh tingkat atas tingkat suan. Senjata pemurnian tubuh tingkat Pavilion Bailian, toko senjata yang dibuka oleh sekte senjata Bailian. Penjaga toko, apakah kamu punya senjata pemurnian tubuh? Li Fu Chen bertanya begitu dia memasuki pintu. Ya, tidak ada toko lain yang memilikinya, hanya saya, Pavilion Bailian, yang memilikinya. Ketika penjaga toko melihat bisnis datang ke pintunya, dia dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Li Fu Chen berkata saya ingin senjata pemurnian tubuh terbaik. Bawa saya melihatnya. Oke, senyum muncul di wajah penjaga toko. Meskipun senjata pemurni tubuh jarang ditemukan, namun prajurit yang berspesialisasi dalam pemurni tubuh bahkan lebih langka lagi, sehingga tidak mudah untuk menemukan pembeli. Lantai 2 Pavilion Bailian, pahlawan muda, ada 5 senjata pemurni tubuh tingkat atas suan di sini, yaitu pisau, pedang, sarung tangan, cakar besi, dan gelang kaki. Penjaga toko memperkenalkan dengan gerakan tangan kanannya yang salah. Li Fu Chen melihat dan menemukan bahwa ada perbedaan yang jelas antara senjata pemurnian tubuh dan senjata ki, ada ki yang kuat dan lemah serta fluktuasi darah pada mereka, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup, dengan pernapasan dan pembuluh darah mereka sendiri, memberi dia rasanya sangat aneh. Bisakah kamu mengeluarkannya dan melihatnya? Li Fu Chen bertanya. Penjaga toko itu mengangguk, tentu saja. Mendengar ini, Li Fu Chen mengambil salah satu pedangnya. Terdapat garis darah pada permukaan pedang ini, sekilas terlihat seperti meridian dan pembuluh darah tubuh manusia. Kekuatan kidan darah melonjak. Berdengung. Ada cahaya pedang berdarah yang memanjang dari ujung pedang, yang sangat tajam. Itu memang senjata pemurnian tubuh. Murid Li Fu Chen menyusut, dan pedang itu sepertinya menjadi perpanjangan dari tubuhnya, berhubungan erat dengan kekuatan darahnya. Tapi pedang itu tidak ada gunanya bagiku, aku belum pernah mempelajari teknik pedang pemurnian tubuh, meletakkan. Pedang pemurnian tubuh, Li Fu Chen mengambil sepasang sarung tangan. Ini adalah sarung tangan hitam. Punggung tangan dan pangkal jari ditutupi dengan lapisan pelindung. Kelihatannya relatif tebal. Ketika kesadaran memasukinya, Anda dapat melihat banyak garis darah. Kekuatan kidan darah mengalir masuk, dan garis darah tiba-tiba menyala, cahaya berdarah bersinar di luar sarung tangan hitam. Dengan sepasang sarung tangan pemurnian tubuh tingkat atas suan ini, kekuatan pemurnian tubuhku dapat meningkat hampir 30%. Ada perbedaan besar apakah ada senjata atau tidak. Li Fu Chen yakin jika dia mengenakan sarung tangan ini, dia bisa bersaing langsung dengan petinju api merah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Penjaga toko, ada berapa banyak batu spiritual di sana? Li Fu Chen bertanya. Penjaga toko berkata 10 ribu batu spiritual tingkat rendah. 10 ribu, harganya cukup mahal. Li Fu Chen mengerutkan kening. Bukannya dia tidak mampu membelinya, dia hanya berpikir itu sangat mahal, Anda harus tahu bahwa senjata zenki tingkat menengah tingkat bumi tidak bernilai 10 ribu batu spiritual tingkat rendah, tetapi pemurnian tubuh tingkat misterius tingkat atas, senjata sebenarnya bernilai 10 ribu. Jika itu adalah senjata pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat bumi, bukankah harganya akan lebih dari 100 ribu? Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan berkata sepasang sarung tangan ini terbuat dari batu darah, besi bermotif darah, dan mitril. Harga bahannya saja akan menelan biaya 1 atau 2 ribu batu spiritual tingkat rendah. 10 ribu adalah 10 ribu, aku menginginkannya. Meski terasa mahal, Li Fu Chen tidak bisa menyerah. Pahlawan muda, kamu sangat berani. Penjaga toko berseri-seri. Sebagai penjaga toko pavilion bailian, dia memiliki tugas setiap bulan. Ketika pendapatan toko melebihi jumlah tertentu, dia bisa mendapatkan bonus tertentu. Semakin tinggi pendapatannya, semakin besar bonusnya, tapi bila pendapatan toko tidak memenuhi standar, dia juga akan dikurangi batu spiritual. Setelah membayar batu roh dan dikirim oleh penjaga toko, Li Fu Chen meninggalkan pavilion bailian. Li Fu Chen tinggal di penginapan dengan halaman. Mengaum, raungan harimau terdengar, dan Li Fu Chen menekan kekosongan. Dalam sekejap, seekor harimau ganas bangkit dengan energinya. Dibandingkan dengan sebelumnya, harimau ini 30% lebih kuat, lebih kokoh, lebih bertenaga dan mendominasi, seolah-olah hendak mengguncang kehampaan. Itu memang senjata pemurnian tubuh tingkat suan tingkat atas. Li Fu Chen sangat puas dengan sarung tangan ini. Sayang sekali saya tidak melihat 100 sekte senjata pemurnian. Jika saya bisa mendapatkan sepasang sarung tangan pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat bumi, kekuatan pemurnian tubuh saya akan meningkat setidaknya 60%. Dalam hal senjata Ki, tidak ada banyak perbedaan antara tingkat suan tingkat tinggi dan tingkat suan tingkat atas, tetapi kesenjangan antara tingkat suan tingkat atas dan tingkat bumi tingkat rendah sedikit besar. Lupakan saja, bahkan jika 100 sekte pemurnian ada di kota Blue Estone, aku mungkin tidak dapat melihatnya. Bahkan jika aku melihatnya, apakah pihak lain bersedia menyempurnakan senjata pemurnian tubuh tingkat rendah tingkat bumi untukku adalah masalah lain. Lagi pula, bahannya sulit ditemukan, dan pihak lain mungkin tidak melihatnya. Pendapatan ini cukup. Awalnya, Li Fu Chen berencana menjual beberapa barang untuk mengumpulkan biaya pemurnian, tetapi sekarang dia bisa menghematnya. Tidak lagi memikirkan tentang senjata pemurnian tubuh, Li Fu Chen mulai mundur, bersiap untuk menerobos ke alam terlahir kembali tingkat ketiga. Titik-titik-titik, di ruang rahasia halaman, Li Fu Chen duduk bersila di kasur meditasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama, Li Fu Chen membuka matanya. Efek dari pil hati spiritual masih sedikit lemah, dan itu tidak cukup untuk memungkinkan kondisi pikiranku menerobos ke alam terlahir kembali tingkat ketiga. Dengan mengatakan itu, Li Fu Chen mengeluarkan pil hati spiritual dan menelannya dalam satu tegukan. Setengah jam kemudian, hubungan Li Fu Chen dengan vitalitas langit dan bumi semakin dekat. Dengan dia sebagai pusatnya, vitalitas langit dan bumi pun beriak. Akhirnya sebuah terobosan. Li Fu Chen tersenyum tipis, memegang batu roh kelas menengah di satu tangan dan menyerap energi batu roh di dalamnya. Beberapa jam kemudian, Li Fu Chen mengeluarkan dua lagi. Ketika lebih dari separuh batu roh kelas menengah terakhir diserap, tubuh Li Fu Chen tiba-tiba meledak dengan cahaya seperti matahari, dan gelombang-gelombang udara panas menerpa ke segala arah. Untuk sementara waktu, suhu ruang rahasia Nuoda semakin meningkat, dari seratus kali, dan rasanya seperti tiba di neraka yang berapi-api. Ini belum berakhir. Pada saat ini, sinar matahari yang terik di tubuh Li Fu Chen tiba-tiba mulai berputar, dan suhu di sekitarnya kembali melonjak. Cincin sinar matahari yang terik muncul di tubuh Li Fu Chen. Saat cincin sinar matahari yang terik ini muncul, formasi yang diatur di ruang rahasia berfluktuasi dengan hebat dan sepertinya meledak. Pada saat kritis, Li Fu Chen membuka matanya dan menahan lingkaran cahaya terang. Tanpa diduga, kultivasi dan keterampilan saya tiba-tiba meningkat. Wajah Li Fu Chen bersinar dengan gembira. Beberapa saat yang lalu, tingkat kultivasinya berhasil menembus alam terlahir kembali tingkat kedua ke tingkat ketiga, segera setelah itu, seni ilahi matahari yang sengit juga menerobos dari tingkat 24 ke 25, membentuk matahari yang berapi-api, lingkaran cahaya. Setelah cincin matahari yang menyala-nyala selesai, domain matahari yang menyala-nyala secara alami akan menjadi satu. Seni ilahi yang berapi-api tingkat 25 diberikan kepadaku oleh dekan sebagai pengecualian. Jika aku menginginkan seni ilahi yang fierce yang tingkat 26, aku harus berkontribusi pada seni bela diri Akademi Seni. Tingkat 25 dari Firi yang Divine Art. Empat lantai di belakang, setiap lantai lebih menakutkan daripada yang terakhir. Bahkan lantai 24 pun sangat kuat. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin berlatih seni ilahi liang ke tingkat 24, budidaya pemurnian tubuh Anda harus mencapai alam kelahiran kembali, dan budidaya pemurnian tubuhnya saat ini hanya sedikit lebih tinggi dari alam kelahiran kembali, dari mencapai tingkat pencapaian alam terlahir kembali. Dengan tangan kanannya terentang, yang kiemas bangkit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Merasakan suhu di dalam, Li Fuchen berkata pada dirinya sendiri kekuatan energi sejati saya saat ini benar-benar sebanding dengan kelahiran kembali tingkat ke-6 yang biasa. Dengan kekuatan api, itu cukup untuk mencapai tingkat ke-7 dan ke-8. Ditambah dengan maksud pedang King Yang, kekuatan energi sebenarnya ini lebih kuat dari latihan tubuh. Dia menutup matanya dan ketika dia membukanya lagi, dua sinar cahaya keluar dari mata Li Fuchen. Sudah waktunya untuk kembali. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak bisa kembali sampai kompetisi peringkat Akademi Seni Bela Diri 24, tetapi terobosan kekuatannya yang berturut-turut memberinya kepercayaan diri untuk kembali. Yang paling penting adalah dia mengkhawatirkan keluarga Li dan Sekte Changlan. Bentuk benua Donglin terlalu rumit. Meski baru satu atau dua tahun, Li Fuchen belum tahu jadi apa benua Donglin. Jika dia bisa kembali lebih awal, tentu dia akan kembali lebih awal untuk menghindari penyesalan. Tapi premisnya adalah mengumpulkan cukup banyak batu spiritual tingkat rendah. Dia akan menjual tanduk monster tingkat 6 ke Sekte Alkimia Evergreen, dan tidak masalah meskipun dia kehilangan sedikit. Tapi dengan kemurahan hati dari Sekte Evergreen dan, dia mungkin tidak akan memanfaatkannya. Kembali seperti anak panah, Li Fuchen segera meninggalkan kota Kingshi dan bergegas menuju kota Nanlin. Taman Cemara kota Nanlin, ini memang tanduk Jenderal Ibel 15, dan juga tanduk Jenderal Ibel 15 tingkat menengah tingkat 6. Namun, tanduknya sudah terlalu tua dan kekuatannya telah banyak menghilang, dan tidak sebagus kula badak badai petir. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda 300 ribu yuan. Saya membeli batu spiritual tingkat rendah, saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Sekte Alkimia Evergreen terkejut sekaligus kecewa. Yang mengejutkan adalah bahwa ini adalah tanduk tajam dari Jenderal Ibel 15 tingkat menengah tingkat 6. Tidak lebih lemah dari tanduk badak badai petir. Sayangnya, setelah sekian lama, sebagian besar kekuatan tanduk tajam tersebut telah hilang. Jika kekuatannya belum hilang sama sekali, nilainya tidak akan lebih rendah dari kula tajam badak badai petir, dan dilelang pada lelang skala besar biasa. Jika dilelang pada lelang tingkat atas, itu tidak akan didasarkan pada batu spiritual tingkat rendah, tetapi batu spiritual tingkat menengah, setidaknya ratusan batu spiritual tingkat menengah dapat dilelang. Itu semua tergantung pada sekte Alkimia, senyum. Muncul di wajah Li Fu Chen, harga 300 ribu batu spiritual tingkat rendah jauh melebihi ekspektasinya. Sekte Pil Evergreen melanjutkan, Nak, kamu memiliki banyak hal baik. Saya pikir ki dan darah mustaknan. Kamu seharusnya meminum terlalu banyak pil pembentuk tubuh, yang menyebabkan peningkatan kotoran. Saya punya apil tingkat tinggi tingkat bumi tingkat ketiga di sini. Pil pemadam darah sudah cukup untuk membantu Anda menghilangkan semua kotoran di ki dan darah Anda. Sekte Pil Evergreen mengeluarkan botol giyok, yang berisi botol giyok yang cerah dan pil tanpa cacat, dan melemparkannya ke Li Fu Chen. Terima kasih, Dan Zong. Li Fu Chen menerimanya dengan hormat. Ramuan tingkat tinggi tingkat bumi tidak mungkin ditemukan di pasaran, hanya dapat ditemukan di pelelangan, masing-masing bernilai setidaknya puluhan ribu batu spiritual tingkat rendah. Dengan ramuan penekan darah tingkat ketiga ini, Li Fu Chen dapat sepenuhnya meningkatkan keterampilan pemurnian tubuhnya ke tingkat kecil tanpa mempengaruhi fondasinya. Bagaimanapun, ramuan tingkat tinggi tingkat bumi sungguh luar biasa, seperti yang dapat dilihat dari Flame Heart Ramuan, 1 atau 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Alkimia Evergreen, Li Fu Chen pertama-tama check-in ke sebuah penginapan, lalu mengeluarkan teleporter, mengaktifkan kumpulan vitalitas di dalamnya, dan mulai melahap vitalitas di batu spiritual tingkat rendah. 1.000, 10.000, 100.000, 200.000, 201.000. Setelah melahap 210.000 batu spiritual tingkat rendah, kumpulan vitalitas di dalam cakram teleportasi sudah penuh. Sebelumnya, hanya ada 30% vitalitas cair di kolam vitalitas. Faktanya, teleportasi dari benua Donglin ke benua Kise hanya membutuhkan 70% vitalitas cair, Li Fu Chen takut akan terjadi kecelakaan, jadi dia langsung mengisinya. Masih ada lebih dari 200.000 batu spiritual tingkat rendah yang tersisa, mari kita tingkatkan pelatihan fisik kita ke tingkat kecil terlebih dahulu. Setelah meninggalkan penginapan, Li Fu Chen datang ke pavilion Changqing. Kali ini, dia membeli 30 pil berlian dan 30 ramuan binaraga, menghabiskan total 66.000 batu spiritual tingkat rendah. Beberapa hari kemudian, tingkat budidaya pemurnian tubuh Li Fu Chen sekali lagi meningkat ke tingkat kecil. Tingkat budidaya pemurnian tubuhnya saja sudah cukup untuk bersaing dengan prajurit terlahir kembali tingkat ketujuh. Dikombinasikan dengan tinju jiwa harimau dan puncak tingkat suan sarung tangan pemurnian tubuh tingkat, kekuatan pemurnian tubuhnya terperangkap dengan kekuatan Zenki. Kekuatan naga gajah telah mencapai 25.000 benang. Jika Anda ingin terus maju ke tingkat kecil, saya khawatir Anda akan membutuhkan 30.000 hingga 400.000 batu spiritual tingkat rendah. Li Fu Chen tersenyum pahit. Semakin jauh Anda maju dalam pemurnian tubuh, semakin banyak sumber daya yang Anda konsumsi, yang sungguh keterlaluan. Tidak heran tidak ada seorang pun kecuali mereka yang memiliki bakat pemurnian tubuh yang mau berlatih Qi dan Qi. Dengan begitu banyak sumber daya, itu sudah cukup untuk mendukung peningkatan budidaya Qi ke tingkat Dou Qi di alam spiritual. Karena keterampilan pemurnian tubuhnya telah ditingkatkan ke tingkat yang kecil, pengotor dalam energi dan darah Li Fu Chen juga telah terakumulasi hingga batasnya. Pengotor dalam 60 atau 70 pil bukanlah lelucon. Jika Anda tidak memperhatikannya, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu akan mudah, tidak mungkin mati karena ledakan, hanya mengandalkan kekuatan gajah naga untuk memurnikan kotoran dalam waktu lebih dari 1 atau 2 tahun. Setelah meminum pil tempering darah transformasi ketiga, Li Fu Chen mulai menghilangkan kotoran. Obat mujarab pemadam darah putaran ketiga memiliki 3 tingkat kekuatan obat. Lapisan pertama kekuatan obat menghilangkan 30% kotoran. Lapisan kedua kekuatan obat menghilangkan 40% kotoran. Lapisan ketiga dari kekuatan obat tidak hanya menghilangkan semua kotoran yang tersisa, tetapi juga mulai memurnikan kekuatan Qi, darah dan naga gajah, membuat kekuatan Qi, darah dan naga gajah menjadi lebih murni. Lain kali Anda mengambil ramuan pemurnian tubuh, dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini memang pil penekan darah tingkat ketiga. Li Fu Chen merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan energi serta darahnya jauh lebih hidup, tidak lagi begitu berat dan stagnan. Ada kurang dari 140 ribu batu spiritual tingkat rendah yang tersisa, beli saja beberapa barang dan kembali, Li. Fu Chen menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit bersemangat dan gugup. Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan raja jahat itu sekarang, untungnya dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator gandaki, keseluruhan kekuatannya sangat kuat, pertahanannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan tidak ada kelemahan sama sekali. Meskipun dia tidak percaya diri dalam mengalahkan raja jahat, tidak mudah bagi raja jahat untuk mengalahkannya. Kecuali raja jahat, Li Fu Chen tidak perlu takut pada orang lain. Dia tidak takut 1 lawan 1 atau 1 lawan 2. Anda harus tahu bahwa kekuatan zenki dan kekuatan pemurnian tubuh tidak bisa disamakan, ditumpangkan, tetapi pertahanan zenki dan kekuatan pemurnian tidak. Namun, pertahanan fisik dapat ditumpangkan, dan dikombinasikan dengan pelindung harta karun skala perak dari pelindung harta karun tingkat bumi. Tidak peduli betapa kacaunya benua Donglin, Li Fu Chen bisa datang dan pergi dengan bebas, dan dia tak tertandingi. Dengan kurang dari 140 ribu batu spiritual tingkat rendah, Anda dapat membeli banyak barang. Kamu harus membeli pil roh bintang dan pil akar roh. Pil roh bintang dan pil akar roh keduanya adalah pil tingkat rendah tingkat bumi. Keduanya dapat meningkatkan tulang akar di bawah 3 bintang dengan 1 bintang. Masing-masing adalah bernilai 300 batu roh tingkat rendah. Li Fu Chen masing-masing membeli 10 batu spiritual, menghabiskan total 6 ribu batu spiritual tingkat rendah. Meningkatkan level bintang akar adalah hal yang sangat luar biasa, karena sama dengan mengubah takdir seseorang. Namun, di benua tujuh warna, peningkatan tulang akar di bawah 3 bintang bukanlah apa-apa. Bahkan jika Anda meningkatkan tulang akar menjadi 3 bintang, terus kenapa? Di benua tujuh warna, tulang akar bintang 4 hanyalah hal biasa. Faktanya, ada ratusan dari mereka di Kabupaten Nanlin. Di kota, di antara keluarga kelas 1 di setiap kota, anak-anak dari keluarga tersebut pada dasarnya adalah bintang 3. Mereka yang memiliki bintang 3 ke bawah secara kolektif disebut sebagai pecundang. Mereka tidak layak untuk dibudidayakan sama sekali. Kecuali orang tua mereka memiliki kekuatan nyata dalam keluarga, mereka dapat menghabiskan 300 untuk produk tingkat rendah. Ling Xi membelikan pil roh bintang atau pil akar roh untuk Anda minum. Bagaimanapun, 300 batu spiritual tingkat rendah bukanlah jumlah yang kecil, itu setara dengan seluruh kekayaan bersih seorang prajurit alam puncak tiangang. Sayang sekali tidak ada obat mujarab yang dapat meningkatkan tulang akar menjadi 4 bintang. Di benua Donglin, orang tua Li Fu Chen secara alami adalah yang paling penting. Karena dia menelan buah anggur berwarna-warni, tulang akar orang tuanya masing-masing bertambah dengan 1 bintang. Sang ayah memiliki tulang akar bintang 2 dan ibu memiliki tulang akar bintang 1. Dengan pil singling dan pil akar spiritual, keduanya dapat meningkatkan tulang akarnya menjadi 3 bintang. Namun, mengingat bakat, pemahaman, dan usia mereka, mereka telah mencapai puncak alam tiangang, dan pada dasarnya mustahil untuk mencapai alam terlahir kembali. Selain itu, bahkan jika Li Fu Chen memiliki kemampuan untuk membawa mereka berdua ke benua tujuh warna dan menerima baptisan energi langit dan bumi dari benua tujuh warna selama bertahun-tahun, mustahil bagi mereka untuk dipromosikan ke benua tujuh warna, alam kelahiran kembali. Anda tahu, bahkan di benua tujuh warna, Anda memerlukan setidaknya tulang akar bintang 4 untuk meningkatkan kultifasi Anda ke alam kelahiran kembali. Tetapi ketika Anda mencapai alam kelahiran kembali, meskipun Anda menjaga diri dengan baik, umur Anda paling lama hanya akan lebih dari 100 tahun, yang tidak berbeda dengan orang biasa. Jangan khawatir, orang tuaku berusia kurang dari 50 tahun. Saat aku maju ke alam douling, aku mungkin tidak bisa membuat mereka menjadi pejuang alam terlahir kembali. Di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang bisa meningkatkan tulang. Hanya saja level saya tidak cukup tinggi dan saya tidak dapat mengaksesnya. Itu saja. Selain membeli pil roh bintang dan pil akar roh, Li Fu Chen juga membeli beberapa pil budidaya pikiran tingkat misterius dan tingkat misterius pil budidaya. Tingkat kultivasi orang tua mereka adalah yang paling berbakat di alam jahat duniawi, dan mereka hanya berada di alam jahat duniawi tingkat bawah. Jika mereka membeli pil yang levelnya terlalu tinggi, mereka tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Pil tingkat suan tepat, dan pil tingkat bumi umumnya digunakan oleh pejuang di alam kebangkitan. Saya tidak tahu apakah penatua agung Zauhuhu telah dipromosikan ke alam kelahiran kembali. Belilah beberapa pil kelahiran kembali. Nilai pil kelahiran kembali adalah 10 kali lipat dari pil kelahiran kembali, mencapai 5.000 batu spiritual tingkat rendah. Berikan satu kepada Zauhuhu dan simpan yang lainnya untuk digunakan nanti. Selain itu, Li Fuchen juga membeli beberapa pil ascension, yang dapat memungkinkan prajurit level rendah di alam terlahir kembali untuk maju ke level berikutnya. Salah satunya adalah hadiah pertemuan untuk pemimpin sekte Ouyang Wendian. 7.788, Li Fuchen menghabiskan total lebih dari 100.000 batu spiritual tingkat rendah, dan pada akhirnya dia hanya memiliki 20.000 batu spiritual tingkat rendah yang tersisa padanya. Namun, Li Fuchen tidak merasa tertekan sama sekali dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak akan khawatir tidak memiliki batu spiritual tingkat rendah ketika dia tiba di benua Donglin. Meskipun benua Donglin tandus, namun tetap saja sebuah benua. Ada banyak batu spiritual tingkat rendah di seluruh benua. Ketika saatnya tiba, Li Fuchen berencana untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual tingkat rendah dan membawanya ke dunia. 7 benua warna, dan kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Kamu bisa kembali. Pada hari ini, Li Fuchen mengaktifkan dis-teleportasi dan berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan 7 benua warna. Titik-titik-titik. Benua Donglin kini terbagi menjadi 3 bagian dunia, yaitu kekuatan Ibel 15 yang dipimpin oleh Raja Jahat, Aliansi 100 Sekte, dan 10 Domain Ibel 15. Namun dalam satu atau dua tahun terakhir, Aliansi 100 Sekte mengalami kesulitan. Dulu ada lebih dari 90 Domain di Aliansi 100 Sekte, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 30 Domain. Sebagian besar Sekte telah menyerah kepada Aliansi 100 Sekte, kekuatan Ibel 15 dan menjadi jahat, antek raja. Di antara mereka, Sekte Tiansya, Sekte Lingyin, dan Sekte Pedanggila menyerah kepada kekuatan Ibel 15 satu demi satu. Sekte Changlan mengetahui berita tersebut sebelumnya dan meninggalkan wilayah Changlan untuk bergabung dengan Sekte Feng Shui, salah satu dari 10 kekuatan teratas. Menjadi A anggota Sekte Feng Shui. Barat daya negeri bersalju, Balai Changlan. Di aula depan, Ouyang Wentian mengerutkan kening. Aliansi 100 Sekte sedang mengalami masa yang sangat sulit, Sekte Changlan kini telah menjadi sar bahkan tanpa memiliki gerbangnya sendiri. Sekte Changlan menjadi aula Changlan, dan Ouyang Wentian mengertakkan gigi dan menerimanya. Dia khawatir cepat atau lambat, Aliansi 100 Sekte akan dimakan oleh kekuatan Ibel 15 dan 10 alam Ibel 15. Pada saat itu, akan sulit untuk menyerah kepada mereka. Dengan cara ini, seluruh benua Donglin hanyalah tarian Ibel 15 dan Ibel 15, Ibel 15 sedang mengamuk, dan akan memasuki zaman kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengesampingkan peristiwa-peristiwa besar ini, Ouyang Wentian memikirkan Li Fu Chen dan keluarga Li lagi. Setelah Li Fu Chen menghilang, Sekte Suan Wei dari Sekte Dewa Petir datang langsung dengan sejumlah besar pasukan dan menculik semua orang di keluarga Li. Pada saat itu, dia, pemimpin Sekte, tidak dapat berbuat apa-apa. Tetua Agung Zhao Wu baru saja mengucapkan kata-kata kasar dan dipukuli hingga menjadi cacat, dia sekarat, dan jika bukan karena tetua tertinggi dari Sekte Feng Shui yang menyembuhkan luka-lukanya, Zhao Wu tidak akan bisa bertahan. Justru karena kejadian inilah Ouyang Wentai memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke daerah bersalju. Fakta membuktikan bahwa keputusannya sangat tepat. Selanjutnya, semua kekuatan Ibel 15 datang ke Sekte Changlan. Setelah mengetahui bahwa orang-orang dari keluarga Li dibawa pergi oleh Sekte Dewa Petir dan Sekte Suan Ki, mereka langsung menduduki wilayah Changlan. Dikatakan bahwa mereka kemudian bahkan mendekati Dewa Petir. Sekte Zong dan Suan Ki berada dalam masalah, tetapi diselesaikan kemudian. Bagaimanapun, Sekte Dewa Petir dan Sekte Suan Ki, sebagai kekuatan teratas di antara 10 kekuatan teratas, masih memiliki kekuatan yang sangat besar, fondasi yang dalam. Kecuali Raja Jahat ingin memulai perang Pamungkas, jika tidak, dia tidak akan memulai perang secara langsung. Tentu saja yang terpenting adalah Li Fu Chen menghilang tanpa jejak, Li Fu Chen tidak dapat ditemukan, lalu bagaimana jika dia menangkap keluarga Li? Hei, aku tidak tahu kemana Li Fu Chen pergi. Ouyang Wen Tian sangat penasaran. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Li Fu Chen hingga memprovokasi Sekte Dewa Petir, Sekte Suan Wen, dan kekuatan Ibel 15 untuk mengerahkan pasukan untuknya. Pada hari ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit di atas benua Dong Lin, dan saat berikutnya, sesosok tubuh jatuh. Akhirnya kembali, Li Fu Chen jatuh perlahan, ekspresinya sedikit bersemangat. Terakhir kali dia meninggalkan benua Dong Lin, dia hanya berada di alam Tiangang. Ketika dia kembali kali ini, dia telah mencapai alam terlahir kembali, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat teratas, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun. Karena takut berada dekat dengan rumah, Li Fu Chen tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Li dan Sekte Changlan sekarang. Memikirkan Yulai dan Ge Yun yang bentrok dengannya di rerundewa Sekte Langit Hitam, niat membasmi melintas di mata Li Fu Chen. Tidak apa-apa jika kedua orang ini tidak berurusan dengan keluarga Li dan Sekte Changlan, jika mereka melakukannya, jangan salahkan dia karena kejam. Dia tidak peduli apakah pihak lain adalah tulang punggung aliansi 100 Sekte. Vitalitas langit dan bumi di sini sangat tipis. Sebagai seorang pejuang di alam terlahir kembali, Li Fu Chen memiliki hubungan yang sangat erat dengan vitalitas langit dan bumi. Tipisnya vitalitas langit dan bumi di benua Dong Lin membuatnya sangat tidak nyaman. Rasanya seperti berpindah dari air jernih ke saluran pembuangan. Untungnya, setelah beberapa saat, perasaan tidak nyaman ini hilang. Seorang pejuang harus beradaptasi dengan lingkungan apapun, dan dia harus tahu bahwa ada beberapa situasi yang menyedihkan, tetapi dia bahkan tidak memiliki vitalitas langit dan bumi. Dengan sekejap tubuhnya, Li Fu Chen terbang di udara, dia perlu tahu di domain mana dia berada. Ya, ketika melewati sebuah kota, Li Fu Chen melihat banyak prajurit Ibel 15 mengawal puluhan ribu penduduk kota. Angka itu jatuh. Siapa kamu? Pemimpin prajurit Ibel 15 itu adalah prajurit puncak alam Tiangang. Dia memandang Li Fu Chen dengan heran. Kematian, Li Fu Chen sama sekali tidak berbicara omong kosong kepada pihak lain, dan melepaskan domain matahari api. Ah, ribuan prajurit Ibel 15 membakar diri mereka sendiri sampai mati satu per satu. Adapun orang-orang yang tidak bersalah, Li Fu Chen tidak menyakiti satupun dari mereka. Dengan kesadarannya, dia dapat dengan ahli mengendalikan alam matahari sengit. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan. Puluhan ribu warga kota berlutut, wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena selamat dari bencana tersebut. Prajurit Ibel 15 yang mengawal mereka adalah bawahan leluhur darah, dan mereka dikawal ke sana untuk menyempurnakan 10 ribu manik darah. Domain apa ini? Li Fu Chen bertanya. Salah satu dari mereka berkata, wilayah Heksi. Ternyata wilayah Heksi, Li Fu Chen mengerti dengan jelas. Wilayah Heksi pernah menjadi wilayah kekuasaan sekte Heksi, namun kemudian diserang oleh kekuatan Ibel 15. Kalian semua kembali. Li Fu Chen melambaikan tangannya dan pergi. Sepanjang jalan, Li Fu Chen melihat prajurit Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya melakukan kejahatan. Bagi orang-orang ini, Li Fu Chen hanya punya satu kata, dan itu adalah membasmi. Basmi 1 saat Anda melihatnya, basmi 10 saat Anda melihat 10. Akhirnya, Li Fu Chen sampai di pusat domain ini, tempat sekte wilayah Heksi pernah berada. Heksi Hall adalah salah satu aula di bawah Blut Leluhur. Di aula utama Heksi Hall, pemimpin Heksi Hall sedang mendengarkan laporan bawahannya. Tuan, total 1 juta orang telah dibawa kembali bulan ini. Pemimpin Heksi Hall mengangguk, 1 juta hampir cukup. Lagi pula, kita tidak bisa membasmi mereka semua sekaligus. Sebagai hak raja jahat tangan manusia, Leluhur darah sendiri mengendalikan lebih dari selusin orang, domain. Setiap domain memiliki populasi lebih dari 1 miliar, dan selusin domain memiliki populasi lebih dari 10 miliar dan hampir 20 miliar. Dengan populasi yang begitu besar, Leluhur darah tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup 10 ribu manik darah, dan dia sendiri telah mencapai batas alam terlahir kembali. Permintaan 10 ribu manik darah telah menurun tajam. Memurnikan 10 ribu manik darah terutama digunakan untuk memurnikan mayat darah. Sedangkan untuk praktisi jalur darah lainnya, mereka tidak dapat menggunakan 10 ribu manik darah untuk berlatih karena mereka belum berlatih teknik 10 ribu darah leluhur darah. Paling-paling, 10 ribu manik darah hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur sementara, tetapi efek sampingnya tidak sedikit. Ledakan, aula utama Aula Heksi berguncang, dan di luar, situasinya berubah, awan gelap berkumpul, dan guntur bergemuruh di langit, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Siapa yang menyerang formasi? Pemimpin Heksi Hall sangat marah. Formasi pelindung Aula Heksi adalah formasi pelindung bekas sekte Heksi, yang dapat menahan serangan terus-menerus dari prajurit tingkat menengah dari alam terlahir kembali. Bahkan prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali tidak dapat menembus formasi untuk sementara waktu. Tapi melihat situasi di luar, terlihat jelas bahwa formasi Godou telah dipecah oleh satu pukulan. Pemimpin Aula Heksi mengira bahwa para ahli terbaik dari aliansi 100 sekte akan datang. Siapa yang berani datang ke Aula Heksi kami dan bertindak arogan? Beberapa prajurit Ibel 15 dari alam terlahir kembali terbang ke langit dan menatap Li Fuchen yang terbang ke arah mereka. Mereka dapat melihat bahwa Li Fuchen sangat kuat, tetapi mereka tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, memprovokasi Heksi Hall adalah tindakan mencari kematian. Dengan kekuatan Raja Jahat, Leluhur Darah, dan Patriark Ji-in, 10 alam Ibel 15 tidak ada yang berani macam-macam dengan mereka, apalagi Li Fuchen. Wei Sikuan, pemimpin Heksi Hall juga terbang keluar. Sebagai pemimpin silsilah Leluhur Darah, Wei Sikuan telah mencapai alam terlahir kembali tingkat ke-8. Meskipun dia belum berlatih seni sihir tingkat rendah tingkat bumi, dia telah berlatih tangan elemen darah, tangan elemen darah rendah tingkat bumi, seni bela diri sihir tingkat. Di antara para Leluhur, kekuatannya berada di peringkat 5 besar, dan lebih kuat dari kebanyakan pemimpin Aula. Bagaimanapun, wilayah Heksi adalah salah satu yang terbesar di antara selusin wilayah yang dikendalikan oleh Leluhur Darah. Melihat Li Fuchen, Wei Sikuan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Li Fuchen hanya berada di alam kelahiran kembali tingkat ketiga, dia tidak percaya bahwa prajurit tingkat ketiga dari alam kelahiran kembali dapat menerobos formasi pelindung Aula Heksi dengan satu pukulan. Bahkan dia hampir tidak mampu melakukannya. Itu saja. Siapa kamu? Kamu masuk ke Heksi Hall kami. Ini adalah kejahatan besar. Teriak Wei Sikuan dingin. Menurutnya, Li Fuchen harus menjadi keturunan dari pembangkit tenaga listrik tersembunyi tertentu. Benua Donglin memiliki wilayah yang sangat luas, dan selalu ada beberapa tempat tak dikenal yang menyembunyikan orang-orang yang sangat berkuasa. Misalnya, dikatakan bahwa beberapa pulau di sekitar Benua Donglin menyembunyikan orang-orang berkuasa yang tak tertandingi. Selain itu, beberapa tempat yang tidak dapat diakses di Benua Donglin mungkin juga menyembunyikan orang-orang berkuasa yang tak tertandingi. Ayo kita tangkap mereka sekarang. Masih ada peluang. Ada 15 prajurit di alam terlahir kembali di Aula Heksi. Mereka memiliki sejumlah besar orang dan sejumlah besar orang. Tidak ada yang menganggap serius Li Fuchen. Berapa banyak domain yang tersisa di Aliansi 100 Sekte sekarang? Li Fuchen berdiri di kehampaan dan bertanya. Hei hei, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, dan aku masih memikirkan tentang Aliansi 100 Sekte, tapi tidak ada salahnya memberitahumu bahwa hanya ada 36 domain tersisa di Aliansi 100 Sekte. Jika bukan-bukan karena kebaikan Raja Jahat, aku bahkan tidak tahu apakah ada Aliansi 100 Sekte. Seorang prajurit Ibel 15 berwajah ganas dari alam terlahir kembali tertawa. Li Fuchen tidak berkomitmen, leluhur darah Raja Jahat dan yang lainnya tidak ingin menghancurkan Aliansi 100 Sekte, tetapi mereka takut tidak akan mampu melakukannya. Di mana wilayah Changlan? Li Fuchen bertanya lagi. Wilayah Changlan adalah wilayah leluhur Jiin. Mengapa Anda bertanya? Di mana Sekte Changlan, wajah Li Fuchen menjadi gelap, mengandung niat membasmi. Sekte Changlan telah melarikan diri ke daerah bersalju. Mereka melarikan diri dengan cepat. Mendengar ini, Li Fuchen menghela nafas lega. Untungnya, Sekte Changlan baik-baik saja, dan keluarga Li yang terikat pada Sekte Changlan juga seharusnya baik-baik saja. Jika tidak, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantai seluruh kekuatan Ibel 15, dan benua Donglin dipenuhi dengan darah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi takut pada siapapun. Hanya ada satu atau dua orang yang bisa menyaingi dia. Memindai kesadarannya, dia bisa dengan jelas melihat situasi di dalam Heksi Hall. Li Fuchen melihat banyak sekali orang yang dipenjara di pegunungan di belakang Heksi Hall. Sekilas, dia mengira ada ratusan ribu atau hampir satu juta orang. Di beberapa ruang bawah tanah, dia juga melihat banyak prajurit Ibel 15 menyiksa tahanan, dan banyak wanita muda yang disiksa. Mereka dipenjarakan di rumah mewah demi kesenangan para pejuang Ibel 15 ini. Para prajurit Ibel 15 adalah prajurit Ibel 15. Mereka yang mempraktikkan seni Ibel 15 telah memutarbalikkan pikiran mereka. Li Fuchen menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba melepaskan domain matahari api. Domain matahari yang menyala-nyala yang dilepaskan dengan seluruh kekuatannya mencakup radius 10 mil. Meskipun kekuatannya jauh lebih kecil, tidak ada seorang pun di bawah alam terlahir kembali yang dapat menahannya. Masing-masing dari mereka tiba-tiba membakar dirinya sendiri dan langsung terbakar menjadi abu. Tragisnya mengaum, bergema di seluruh Heksi Hall, membuat orang bergidik. Kemampuan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh mereka yang mempraktikkan keterampilan menengah tingkat bumi. Orang yang belum melatih keterampilan menengah tingkat bumi, meskipun mereka lebih kuat dari Li Fuchen, tidak dapat melakukan ini. Di domain liang, salah satu dari aturan alam yang terlibat kekuatannya jauh lebih kuat daripada alam tingkat rendah di permukaan bumi. Mencari kematian, Wei Sikuan dan yang lainnya pertama-tama terkejut, dan kemudian marah. Mereka hanya merasakan kekuatan tak terlihat dari terik matahari menyebar, dan kemudian raungan yang tak terhitung jumlahnya datang dari Heksi Hall. Dipimpin oleh Wei Sikuan, 15 prajurit Ibel 15 yang terlahir kembali akan mengambil tindakan. Kematian, domain liang menyusut, Li Fuchen mengeluarkan pedang darah merah, dan mengayunkan pedangnya. Ribuan lampu pedang cian seperti sinar matahari, melewati 15 orang. Bang-bang-bang, bola kabut darah meledak kecuali Wei Sikuan, semua orang meledak menjadi kabut darah dan kemudian terbakar menjadi abu. Wei Sikuan sangat kuat dan memiliki kekuatan melebihi prajurit tingkat 9 biasa di alam terlahir kembali, namun, dia masih terluka parah oleh pedang Li Fuchen. Tangan yuan darah, wajah, Wei Sikuan berubah, dan telapak tangan berdarah menghantam Li Fuchen. Ekspresi Li Fuchen tetap tidak berubah, kekuatan apinya meledak, dan dia mengayunkan pedangnya lagi. Dengan berkah kekuatan api, tingkat mematikan dari keterampilan pedang Li Fuchen meningkat secara dramatis. Dengan keras, Wei Sikuan juga meledak menjadi kabut darah dan terbakar menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Li Fuchen membasmi semua orang di Heksi Hall. Faktanya, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali dan langsung melepaskan domain Vyarsun. Tidak peduli di mana lawan bersembunyi, selama mereka tidak dilindungi oleh formasi, mereka akan membakar diri mereka sendiri sampai mati. Setelah secangkir teh, semua prajurit Ibel 15 dimusnahkan sementara kesadaran mereka diselimuti. Li Fuchen berkata dengan keras semuanya, kalian bebas. Setelah mengatakan itu, Li Fuchen pergi melalui udara. Tiga hari kemudian, semua prajurit Ibel 15 di Aula Suanyin wilayah Changlan di Bantai, dimanapun Li Fuchen lewat, tidak ada kekuatan Ibel 15 yang selamat sampai dia tiba di wilayah Angin Salju. Wilayah Feng Shui adalah wilayah sekte Feng Shui, dan luasnya sebanding dengan tujuh atau delapan wilayah Changlan. Sebagai penguasa wilayah Angin Salju, sekte Angin Salju telah menguasai tiga sekte. Tentu saja, sebagai harga, ketiga sekte ini akan menjadi mulut sekte Feng Shui dan diperintah oleh sekte Feng Shui. Sekte Changlan tidak terkecuali. Setelah sedikit penyelidikan, Li Fuchen mengetahui tentang pijakan sekte Changlan. Dari kejauhan, Li Fuchen melihat bangunan-bangunan tersebar di pegunungan di depan. Setelah memindai kesadaran, kesadaran Li Fuchen menembus ke dalam formasi tanpa kesulitan. Formasi yang baru dibangun jelas tidak sebanding dengan formasi pelindung sekte-sekte Changlan. Di bawah pemindaian kesadaran, Li Fuchen melihat banyak kenalan. Apakah pedang si bodoh Li Xiangru telah dipromosikan ke alam tiangang tingkat kedua? Pedang macan Chen Yuanhu juga telah mencapai alam tiangang tingkat ketiga, yang satu tingkat lebih tinggi dari Li Xiangru. Pedang kejam Sue Feng ada di tingkat tertinggi. Alam tiangang tingkat pertama. Hah, apakah penatua agung Zhao Wu terluka? Li Fuchen melihat Zhao Mingyue merawat Zhao Wu. Zhao Wu sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya abu-abu, dan sepertinya dia tidak melakukannya, tidak punya banyak waktu lagi. Di mana anggota keluarga Li, Li Fuchen terus memindai kesadarannya, tetapi tidak menemukan jejak anggota keluarga Li, apalagi orang tuanya. Dengan firasat buruk di hatinya, Li Fuchen mempercepat dan mencapai pegunungan dalam beberapa kedipan mata. Puff! Li Fuchen menemukan kelemahan dalam formasi, mengayunkan pedangnya, dan membuka lubang kecil di formasi, dan Li Fuchen masuk. Setelah melepaskan kesadarannya, Li Fuchen yakin tidak ada seorang pun dari keluarga Li di dalam. Dengan wajah muram, Li Fuchen datang ke aula utama aula Changlan, dan kemudian, dengan restu Zhenqi, suaranya sampai ke telinga Ouyang Wentian tidak jauh dari sana. Sekte Guru, saya Li Fuchen. Cepat datang ke aula. Di halaman di luar aula Changlan, Ouyang Wentian sedang minum teh bersama penatua tertinggi Guo. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Ouyang Wentian berubah drastis. Sekte Master, ada apa? Penatua Guo penasaran. Ouyang Wentian melintas dan terbang menuju aula Changlan, meninggalkan pesan, Penatua Guo, tolong beritahu Penatua tertinggi lainnya secepatnya bahwa Li Fuchen telah kembali. Apa? Li Fuchen telah kembali? Guo Penatua terkejut. Li Fuchen dianggap sebagai legenda di benua Donglin. Dia mampu menimbulkan masalah di usia muda. Jika bukan karena kurangnya waktu pelatihan, dia mungkin tidak mendapat tempat di benua Donglin. Sayangnya, kekuatan Ibel 15 telah hilang, bangkit terlalu cepat, dan 10 alam Ibel 15 juga mengincarnya, jika dia diberi waktu beberapa dekade lagi, Sekte Changlan akan melonjak ke langit dan menjadi kekuatan teratas di benua Donglin, terlepas dari kebudewa untuk mengandalkan yang lain. Meletakkan cangkir tehnya, Penatua Guo segera pergi untuk memberi tahu Penatua tertinggi Ouyang Tai dan yang lainnya. Ketika Ouyang Wentian tiba di Aula Changlan, Li Fuchen sudah menunggu di sana. Li Fuchen, apakah itu benar-benar kamu? Ouyang bertanya kepada Li Fuchen dengan hati-hati. Hampir dalam sekejap mata, dia yakin bahwa pemuda dengan temperamen luar biasa di depannya adalah Li Fuchen yang telah lama menghilang waktu. Hanya saja tingkat kultifasi lawan terlalu menakutkan. Berapa lama telah berlalu tetapi dia sebenarnya telah mencapai alam terlahir kembali tingkat ketiga. Selain itu, auranya jauh lebih kuat daripada prajurit tingkat ketiga biasa dari alam terlahir kembali. Itu seperti seluas matahari yang terik. Sekte Guru, di mana anggota keluarga Li saya, Li Fuchen berkata dengan mata tajam dan suara rendah. Menghadapi tatapan Li Fuchen yang mengerikan, Ouyang Wentian merasakan tekanan besar di dalam hatinya dan berkata dengan getir kamu, anggota keluarga Li, diculik oleh Sekte Dewa Petir dan Sekte Arte Vaksuan. Mereka mengeluarkan pesan yang memintamu untuk pergi ke Sekte Dewa Petir dan Sekte Arte Vaksuan secara langsung untuk mengambil alih kejahatan tersebut. Mencari kematian, ekspresi Li Fuchen sangat marah, dan kekosongan di sekelilingnya terdistorsi. Seluruh Aola tidak dapat menahan nafas yang sedikit keluar, dan mengeluarkan suara retak. Ouyang Wentian merasa Li Fuchen seperti terik matahari saat ini, dan aura menakutkan itu membuat kulitnya terbakar. Woshu Woshu Woshu, satu demi satu sosok menyapu Aola. Itu tidak lain adalah tetua tertinggi dari Sekte Changlan. Sekte Changlan awalnya memiliki tujuh pejuang hebat yang terlahir kembali, termasuk pemimpin Sekte Ouyang Wentian, empat tetua tertinggi, dan penjaga kiri dan kanan. Namun, selama pertempuran dengan Ibel XV, penatua tertinggi Liang dan penjaga Zuo masing-masing meninggal, hanya menyisakan lima prajurit di alam kelahiran kembali. Li Fuchen, dari mana saja kamu? Penatua Tai Sang Ouyang Tai mengerutkan kening. Li Fuchen tidak menjawab pertanyaan Ouyang Tai dan terus bertanya kepada Ouyang Wentian, apa yang terjadi dengan tetua agung. Ouyang Wentian berkata, penatua Zao mengucapkan sepatah kata pun untuk keluarga Li Anda, dan dia terluka parah, dan area kemaluannya hancur, juga terluka. Tidak ada gunanya, jika bukan karena perawatan oleh penatua tertinggi Sekte Feng Shui, saya khawatir dia sudah lama meninggal. Wajah Li Fuchen tampak begitu muram hingga seperti air yang menetes. Uhuhuh, kekosongan berputar, dan sosok Li Fuchen tiba-tiba menghilang, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar Aula Changlan, dan kemudian bergegas menuju halaman tempat Zao Wu berada. Ouyang Tai dan yang lainnya saling berpandangan dan memandang ke arah Ouyang Wentian satu per satu. Ouyang Wentian berkata, beberapa tetua, mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengikuti jejak Li Fuchen dalam segala hal, namun kami tidak boleh membeberkan informasi apapun tentang dia, agar tidak diketahui oleh Sekte Dewa Petir, Sekte Senjata Misterius, dan kekuatan Ibel 15. Menurutnya, Li Fuchen tidak peduli seberapa kuat mereka, mustahil untuk bersaing dengan para ahli top itu, tetapi jika diberi waktu, Li Fuchen pasti akan mampu membuat benua Donglin bangga. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bekerja sama dengan Li Fuchen. Tiba dengan tenang di halaman, Li Fuchen membuka pintu kamar dan masuk. Di dalam ruangan yang luas, Zhao Mingyue sedang memberikan obat kepada kakeknya, Zhao Wu melihat kondisi kakeknya yang lemah, Zhao Mingyue ingin menitikkan air mata. Mendengar suara pintu terbuka, Zhao Mingyue menoleh ke belakang. Ketika matanya tertuju pada Li Fuchen, dia tertegun sejenak, dan kemudian air mata mengalir, seolah-olah dia menderita keluhan yang tak ada habisnya. Aku kembali. Li Fuchen menarik nafas dalam-dalam dan meminta maaf. Wowo, Zhao Mingyue tertegun dan melemparkan dirinya ke pelukan Li Fuchen sambil menangis tanpa henti. Menepuk punggung kurus Zhao Mingyue, Li Fuchen menghiburnya jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Zhao Wu terluka untuknya, dan dia baik padanya. Tidak peduli apa, dia akan menyembuhkan Zhao Wu. Dengan lembut mendorong Zhao Mingyue menjauh, Li Fuchen mendatangi Zhao Wu. Penatua yang hebat, Li Fuchen membungkuk dan berkata dengan lembut, Siapa kamu? Zhao Wu yu membuka matanya dengan sangat lemah. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti sesepu agung dari sekte dalam. Dia tidak bertemu satu sama lain hanya selama satu atau dua tahun. Dia memiliki sosok yang layu, dan sangat kurus sehingga hanya ada beberapa ons daging di wajahnya. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya keruh. Setelah sekian lama, Zhao Wu yu akhirnya mengenali Li Fuchen, matanya yang keruh bersinar karena kegembiraan, dan dia meraih tangan Li Fuchen dengan gemetar, senang bisa kembali, senang bisa kembali, saya tidak punya banyak waktu lagi, menjadi bisa melihatmu kembali adalah berkah dari dewa. Hal yang paling dia banggakan adalah menemukan naga asli Li Fuchen dan memberinya banyak bantuan ketika dia lemah. Memikirkan hal ini, bibir Zhao Wu yu melengkung. Dia tidak bisa menahan senyum. Tetua agung, selama aku di sini, kamu tidak akan mati. Saat dia mengatakan itu, Li Fuchen mengaktifkan cincin penyembuhan di jarinya. Dalam sekejap, lingkaran cahaya hijau meletus, menutupi tubuh Zhao Wu. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh kuyuh Zhao Wu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, seolah-olah telah meningkat. Pada saat yang sama, mata keruh Zhao Wu berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan energi serta energi seluruh tubuhnya meningkat tajam, yang sangat ajaib. Ketika Zhao Mingyue melihat pemandangan ini, dia menutup mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan dari harta rahasia untuk penyembuhan. Faktanya, Li Fuchen juga bisa menggunakan ramuan untuk menyembuhkan Zhao Wu, tetapi tidak ada obat yang langsung dan efektif untuk ramuan seperti harta rahasia. Alasan mengapa harta rahasia adalah harta rahasia bukan hanya soal kata-kata. Tubuhku, suara Zhao Wu jauh lebih keras, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya saat ini. Kesadaran Li Fuchen memasuki tubuh Zhao Wu dan tiba-tiba menemukan bahwa dantian pihak lain yang rusak juga sedang diperbaiki. Sepertinya aku meremehkan cincin penyembuhan ini. Ekspresi Li Fuchen berubah. Anda harus tahu bahwa ramuan tingkat bumi biasa tidak dapat memperbaiki dantian, tetapi cincin penyembuh dapat melakukannya dengan mudah. Itu yang terbaik, tidak bisa berlatih adalah pukulan besar bagi siapapun. Li Fuchen berada dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Selama dantian tetua agung pulih, dia dapat dengan cepat memulihkan budidayanya dengan ranah tiangang puncak asli lawan. Fuchen, apa yang terjadi? Zhao Wu menegakkan tubuh dan berkata dengan suara gemetar. Li Fuchen tersenyum dan berkata penatua agung, ini adalah harta penyembuhan rahasia yang saya dapatkan dari rerun dewa sekte langit hitam. Itu dapat memulihkan cedera apapun, termasuk kerusakan pada dantian. Haha, dewa belum menyerah padaku, Zhao Wu belum menyerah padaku. Zhao Endeles sangat bersemangat. Tidak ada yang ingin mati, dan tidak ada yang ingin tidak dapat berlatih selama sisa hidupnya. Dia telah memikirkannya sejak lama, berpikir bahwa kematian tidak dapat dihindari dalam hidup. Tetapi sekarang, dewa tiba-tiba menolak untuk membiarkannya mati. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kakek, Zhao Mingyue melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Wu. Cucuku sayang, terima kasih atas kerja kerasmu. Zhao Wu menangis. Setelah sekian lama, Zhao Wu akhirnya tenang dan berkata kepada Li Fu Chen dengan ekspresi yang rumit Fu Chen, kamu kembali terlalu dini. Saya dapat melihat bahwa kamu sudah menjadi pejuang di alam kelahiran kembali. Potensi bakatmu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang setelah kamu kembali, kamu hanya akan menjadi duri di samping. Benua Donglin begitu besar sehingga tidak ada tempat bagimu. Kamu harus pergi secepat mungkin. Jika kamu kembali dalam sepuluh tahun, aku percaya itu akan terlambat. Li Fu Chen menggelengkan kepalanya, Penatua Agung, karena saya berani kembali, saya tidak akan takut pada siapapun. Sekte Dewa Petir dan Sekte Suanki berani menculik anggota keluarga Li saya, menculik saya orang tua, dan melukai sesepu Agung. Masalah ini tidak akan terungkap. Fu Chen, kamu. Zhao Wu benar-benar hancur dan tidak bisa melihat keadaan Li Fu Chen sama sekali. Dia tidak tahu dari mana Li Fu Chen mendapatkan kepercayaannya. Li Fu Chen berkata Penatua Agung, Saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri. Fu Chen tidak pernah mengecewakan Anda sebelumnya. Anda harus mengultivasi diri Anda terlebih dahulu. Terimalah batu dan ramuan spiritual tingkat rendah ini. Li Fu Chen mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya serahkan kepada Zhao Mingyue. Ada ribuan batu spiritual tingkat rendah dan beberapa ramuan budidaya di dalamnya, yang cukup bagi Zhao Wu untuk memulihkan budidayanya dalam waktu singkat. Sedangkan untuk pil kelahiran kembali, Li Fu Chen belum memberikannya untuk saat ini. Dia akan memberikannya kepada Zhao Wu ketika budidayanya mencapai puncak alam tiangang. Oke, hati-hati. Zhao Wu memilih untuk mempercayai Li Fu Chen. Sama seperti dia percaya bahwa Li Fu Chen dapat melanggar hukum akar dan tulang. Daripada pergi langsung ke Sekte Dewa Petir dan Sekte Artefak Mistik, Li Fu Chen perlu pergi ke Sekte Feng Shui untuk mempelajari situasi Sekte Dewa Petir dan Sekte Artefak Suan. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk tidak takut pada siapapun, dia tidak bisa bertindak memenang Wibuta. Sekte Feng Shui terletak di Pegunungan Feng Shui, pegunungan pertama di wilayah Feng Shui. Di Pegunungan bersalju turun salju sepanjang tahun dan cuacanya sangat dingin, berlatih di lingkungan ini dapat merangsang potensi diri dan meningkatkan kecepatan kultivasi. Pada hari ini, di depan gerbang gunung Sekte Feng Shui, sesosok tubuh datang dengan cepat. Siapa? Tanda tanya-tanda tanya. Yang berjaga di depan gerbang gunung adalah sembilan prajurit realem jahat duniawi, yang pemimpinnya adalah prajurit realem jahat duniawi berteriak dengan keras. Di tengah angin dan salju, Li Fu Chen berdiri di langit dan berkata dengan tenang, pergi dan laporkan bahwa Li Fu Chen sedang berkunjung. Li Fu Chen, pemimpin prajurit alam jahat duniawi tertegun sejenak, dan kemudian teringat sesuatu, Anda adalah mantan murid sejati Sekte Changlan, Li Fu Chen. Tepat sekali, tunggu di sini sebentar. Nama Li Fu Chen tersebar luas di benua Donglin. Apa yang nomor satu di daftar bintang? Siapakah orang jenius nomor satu di benua Donglin? Selain itu, Sekte Dewa Petir, Sekte Senjata Misterius, dan Kekuatan Ibel 15 kemudian mencari Li Fu Chen, membuat nama Li Fu Chen menjadi sangat terkenal. Pejuang alam jahat duniawi tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dan segera pergi untuk melaporkannya. Setelah beberapa saat, Si Hua Wei, pemimpin Sekte Feng Shui, memimpin beberapa prajurit yang terlahir kembali ke kaki gunung. Si Hua Wei adalah wanita cantik paru bayah. Dia pernah bertemu Li Fu Chen di gunung Xingyun dan sangat terkesan olehnya. Ketika dia melihat Li Fu Chen lagi, mata Si Hua Wei berbinar. Dia memang Li Fu Chen. Tidak peduli dalam penampilan atau temperamen, dia secara umum tidak kompeten. Namun, budidaya Li Fu Chen mengejutkan Si Hua Wei. Bagaimana pihak lain berlatih di alam terlahir kembali tingkat ketiga? Anda harus tahu bahwa Peri Feng Shui Sulin, pemimpin generasi muda Sekte Feng Shui, hanya berada di alam tiangang tingkat kelima, pemimpin generasi muda Sekte Dewa Petir, Raja Guntur Situlei, hanya berada di tingkat ketujuh, tingkat alam tiangang dibandingkan dengan Li Fu Chen saat Anda bangun, seolah-olah penyihir kecil dapat melihat penyihir besar, seperti awan dan lumpur. Jika dia ingat dengan benar, Li Fu Chen baru berusia 26 atau 17 tahun-tahun ini, pada usia seperti itu, dia bukan hanya jenius nomor satu di benua Donglin, dia hanyalah jenius nomor satu dalam sejarah benua Donglin, tak tertandingi oleh siapapun. Li Fu Chen, mengapa kamu datang ke Sekte Feng Shui? Si Hua Wei berkata setelah menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia tidak punya dendam antara Sekte Feng Shui dan Li Fu Chen. Serius? Dia masih baik kepada Li Fu Chen. Jika Sekte Feng Shui tidak menerima Sekte Changlan, Sekte Changlan pasti sudah lama binasa. Li Fu Chen berkata saya telah bertemu pemimpin Sekte Si. Saya disini kali ini untuk Sekte Dewa Petir dan Sekte Suan Ji. Saya perlu mengetahui dasar dari kedua Sekte ini. Justru karena Sekte Feng Shui merawat Changlan Sekte yang Li Fu Chen dia bersikap sopan, jika tidak, dia akan menerobos formasi Sekte Feng Shui dan memaksa naik gunung. Si Hua Wei menggelengkan kepalanya, Maaf, saya tidak setuju dengan bantuan ini. Merupakan perilaku yang sangat tidak rasional untuk menyinggung Sekte Dewa Petir dan Sekte Suan Ki untuk Li Fu Chen. Belum lagi Li Fu Chen berada di alam terlahir kembali tingkat ketiga, bahkan jika Li Fu Chen berada di alam terlahir kembali tingkat ke sembilan, bantuan ini tidak akan membantu. Sekte Master Si, terima pukulanku. Li Fu Chen mengaktifkan kekuatan gajah naga dan meninju Si Hua Wei. Berani. Ekspresi Si Hua Wei tiba-tiba berubah. Sebagai pemimpin Sekte Angin Salju, dia memiliki status yang sangat tinggi. Dia sudah mengagumi Li Fu Chen setelah berbicara dengannya dengan baik, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar melakukannya, berani mengambil tindakan. Ada angin kencang dan salju, dan Swarovski menyambutnya dengan telapak tangan, dan di saat yang sama seringai muncul di sudut mulutnya. Pihak lain hanya berada di alam terlahir kembali tingkat ketiga, sementara dia berada di alam terlahir kembali tingkat delapan, kesenjangan antara keduanya tidak dapat diatasi. Dengan telapak tangan ini, dia ingin memberi pelajaran kepada pihak lain dan memberi tahu dia apa artinya menjadi tinggi dan rendah. Mengaum, aura harimau hitam naik, mencakup radius beberapa mil. Dentur, kekuatan palem es dan salju Swarovski semudah tahu, dan mudah dihancurkan, saat berikutnya, kekuatan tinju yang tak terkalahkan membombardirnya, dan warna dunia berubah. Apa, wajah Swarovski berubah drastis, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah seniman bela diri tingkat delapan yang agung di alam terlahir kembali, tapi dia bukan tandingan Li Fu Chen, itu hanyalah hal paling konyol di dunia. Sombong, beberapa prajurit realem Rebon yang dibawa oleh si Huawei semuanya mengambil tindakan. Bang, termasuk si Huawei, semua prajurit alam reinkarnasi sekte angin salju terbang terbalik, dan gelombang udara meletus, memicu badai salju yang mengerikan. Setelah melayangkan pukulan, Li Fu Chen berhenti meninju dan berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Dalam pukulan ini, dia hanya menggunakan 20 hingga 30 persen dari kekuatannya, jika dia berusaha sekuat tenaga, tidak akan ada yang selamat. Apakah orang ini benar-benar Li Fu Chen? Para prajurit realem bumi jahat yang menjaga gerbang gunung buru-buru bersembunyi di formasi sekte angin salju, wajah mereka menjadi pucat. Li Fu Chen, apa maksudmu? Mata indah Swarovski dipenuhi embun beku. Tentu saja, di dalam hatinya, dia sudah sangat terkejut hingga hampir kehilangan kemampuan berpikir. Li Fu Chen berkata dengan tenang, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya, Li Fu Chen, bukan lagi seekor semut. Sekte Dewa Petir dan Sekte Suanki telah menculik orang tua saya dan anggota keluarga Li, dan mereka telah mengembangkan dendam melawanku. Hari ini, Sekte Feng Shui menjual wajahku, tapi besok, aku, Li Fu Chen, pasti akan membayar kembali dua kali lipat jumlahnya. Terkadang, penggunaan kekerasan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Dia tidak ingin menaruh dendam pada Sekte Feng Shui, tetapi dia ingin Sekte Feng Shui tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membalas dendam. 420. mengisi air sup tu lungs. Tetapi ketika aku lalu, sangat sehat tingkat dengan kemampuan dari energia.